Keberhasilan tadi itu yang sangat-sangat luar biasa itu ditulis di buku catatan, jadi bikin buku catatan muzizat gitu ya, ditulis, nanti pas lagi galop baca buku itu, oh iya bener loh ajaib, nah disitulah keyakinan meledak, muzizat datang gitu. Selamat malam GM, selamat malam. Selamat malam GM, para master dan semua peserta live seminggu bersama GM Roni, malam ini sudah ada tiga peserta andrea yang bertanya maupun testimoni. Untuk terserah yang bertanya ataupun testimoni, mohon untuk memperkenalkan nama dan dari daerah mana. Yang pertama ada dari Ibu Sarimartini, Ibu Sarimartini silahkan Ibu. Terima kasih Pak Wawan, selamat malam GM, selamat malam master, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan saya Ibu Sarimartini dari Bali. Malam ini saya ingin testimoni sedikit GM mengenai apa yang saya alami setelah sumbuk. Pada dari tanggal 8 sampai kemarin. Yang pertama seperti yang GM katakan tadi, kita harus belajar dari hal-hal yang kecil yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yang saya alami, waktu beberapa hari yang lalu saya disengat serangga yang beracun itu tapi yang kayak tawan tapi yang kecil itu baru disengat udah sakit sekali GM. Sampai senut-senut gitu, terus udah baru berapa menit ya udah kembung gitu, udah senut-senut dua lagi disengat. Gak sengaja menyentuh binatang itu di daun bambu kuningnya gitu. Terus abis itu bingung saya cakap kemana gitu, terus diapain gitu bingung. Terus abis itu saya ini, kebetulan mau jam 6 sore itu, cepat-cepat saya baca afirmasi ini, api suci violet gitu. Terus saya baca sambil saya pegangin itu tangan saya, saya baru baca pertama itu GM, senut-senutnya tiba-tiba terhenti gitu. Tinggal satu dua aja senut-senutnya, terus saya baca dua kali, tiba-tiba saya langsung hilang GM gitu. Waduh kok bisa ya, kok ajaib ya gitu. Saya sampai heran gitu. Biasanya kalau saya disengat gitu tuh lama GM senut-senutnya bisa sampai satu hari dan bengkak karena saya tidak cocok di gigit serangga yang beracin gitu. Terus saya pikir, waduh ini ajaib ya gitu. Betul-betul saya tuh baru merasakan gitu, saya kayak praktisi baru GM gitu, baru-baru benar merasakan bahwa kalau saya sakit tuh sembuh, saya hanya dengan afirmasi satu-dua, satu-satu sampai dua kali gitu. Jadi anti-racun ya? Jadi kayak anti-racun ya? Ya, itu dah GM. Biasanya kalau saya sengat gitu sampai bingung ibu saya nyariin obat GM karena nggak cocok gitu. Sakitnya itu luar biasa, saya senur-senur gitu sampai nggak usah tidur. Ini enggak, baru dihapir masih ini aja udah hilang GM langsung. Itu ya, itu betul-betul saya jauh ya sekarang gitu ya. Punya ini, punya tips. Eh, bentar. Ya, jadi keberhasilan tadi itu yang sangat-sangat luar biasa itu ditulis di buku catatan. Jadi bikin buku catatan muzizat gitu ya, ditulis gitu kan. Nanti pas lagi galop baca buku itu, oh iya bener loh ajaib. Nah, disitulah keyakinan meledak, muzizat datang gitu. Seperti itu ya, GM? Ya, harus ditulis. Yang ngajep-ngajep itu harus ditulis supaya pas lagi galop, lagi situasinya kayak hopeless banget gitu. Nah, itu ngebantu mendonggrak keyakinan supaya afirmasi jadi sangat ajaib. Terus yang kedua, GM, mau juga ada juga ini yang kedua, setelah itu meditasi ininya itu, apa namanya, violetnya itu, suatu siang itu berapa hari yang lalu, belum sampai semingguan, GM, saya tuh tiba-tiba sakit kepala di belakangnya, itu sakitnya luar biasa, GM. Sampai nggak terasa apa, kepalanya itu berat gitu, kesemutan, tapi sakit luar biasa. Terus saya berpikir begini, waduh sakit saya yang dulu nih, kayaknya kumat, gimana saya nih sekarang gitu. Saya nggak berani minum obat, karena asam lambung setiap kali minum obat sakit kepala, asam lambung kamu gitu. Terus ya kebetulan lagi mau jam 12 siang itu, jam 12 siang itu. Pokoknya saya usahakan itu baca afirmasi api suci violetnya, tiga kali, terus cinta kasihnya itu, terus duduk. Duduk, saya berusaha duduk, pokoknya saya harus bisa meditasi kali ini gitu, GM. Terus saya duduk, meditasi, saya nggak pakai musik, GM, karena udah nggak kuat kayak gitu, senahan sakitnya, GM, saya duduk aja santai gitu. Terus sampai sekitar 20 menit saya meditasi, udah berkurang banyak, GM, udah masih tinggal kesemutannya aja dan sakitnya sedikit. Terus habis itu saya bawa tidur sebentar, GM paling 10 menit itu, saya terbangun. Dan ajaibnya sakit kepala tadi yang nggak nahan itu hilang, GM. Tiba-tiba saja hilang sakit kepalanya, saya sesadar lagi, waduh saya udah mulai ajaib sekarang, gitu terus, GM. Berarti ini saya udah jadi, saya baru merasa jadi praktisi lagi, gitu, GM. Ya itu pengalaman yang kedua. Padahal dari dulu udah keren dapat mujizat ya, Bu, ya? Iya, padahal mujizatnya yang luar biasa dari dulu, GM. Tapi cuman dalam hitungan itu, tahun kayak udah hilang, gitu, GM. Lupa gitu, kan? Iya, iya. Padahal dari dulu sakitnya itu, tauh melebihi itu, kan, GM, gitu, seperti itu. Pakau ini ditulis di buku catatan, buku namanya buku catatan mujizat, gitu, kan? Penting bikin buku seperti itu, supaya kalau situasi galah atau apa, baca itu buku. Oh iya, dulu saya kena masalah seperti ini, saya afirmasi seperti ini, saya lakukan latihan seperti ini, dan ajaib, oh gitu. Gitu, Bu? Iya, iya, GM. Itu di buku-buku khusus gitu ya, GM, yang kayak diari gitu ya? Iya, jangan dicampur sama catatan lain, jangan. Khusus. Iya, GM. Terus, GM, gini, saya ini mau, ada pertanyaan sedikit, GM, mengenai, apa ya, yang namanya, itu mungkin namanya hati nurani atau mata ketiga, GM? Begini ceritanya, GM. Setelah ikut pemurnian itu, saya tuh kalau misalnya ada orang meninggal keluarga gitu, kayak kakek, nenek, atau saudara yang masih ada hubungannya ya sama saya gitu. Ketika beliau tuh udah meninggal dan saya teringat, saya berbincang-bincang dengan beliau itu gitu. Apa yang ini tuh, beliau ungkapkan kepada saya gitu, melalui hati nurani saya, berbincang-bincang. Dia menceritakan dirinya apa yang terjadi setelah dia meninggal gitu. Dan ada hubungannya dengan saya gitu. Dalam ini tuh, berbicara dalam hati tuh, beliau mengatakan katanya beliau bersyukur punya keluarga, punya cucu. Seperti saya gitu, yang mau, apa tuh namanya, yang mau bersusah payah ikutin, apa namanya tuh, melakukan kebaikan-kebaikan gitu, GM. Dan beliau sangat bersyukur karena setelah di alam sana tuh, beliau diterima gitu. Semuanya itu katanya yang ada di alam sana tuh ramah sama, beliau diterima dengan, apa namanya, dengan hormat gitu, GM. Terus, yang ingin saya tanyakan, apakah itu benar ya, GM? Atau hanya halusinasi saya gitu? Saya dari dulu. Hah? Kapan, komunikasi, kapan? Kenapa? Komunikasinya kapan? Sudah dari dulu, GM, dari pemurnian yang dulu itu, dari awal-awal ikut, dari awal-awal ikut semitu, eh dari awal ikut kira, GM. Lah, dulu katanya mata ketiga nggak fungsi, itu bisa komunikasi. Saya pikir itu mata ketiga yang di sini gitu, ini ya, GM yang melihat itu apa, kayak Tuhan Yesus, kayak melihat apa gitu, malaikat gitu, GM. Kalau ini dari hati nurani itu, dari awal masuk kira itu udah ini, GM. Pokoknya siapa saya bicara sama, kayak saya bicara sama Tuhan gitu. Saya percaya kalau misalnya ngasih tahu yang baik, oh ya, saya percaya. Tapi baru saat sekarang tuh saya teringat dalam hati itu, selisih gitu. Apakah benar itu ya, gitu. Kok baru saya teringat begitu menanyakan, ingin bertanya begitu sama GM gitu. Wah, bisa ngobrol nggak lihat orangnya gimana tuh, Bu? Kelihatan kan? Nggak kelihatan, GM. Cuman saya, karena kita kenal sama leluhur kita tuh, siang bayang dia senyum-senyum gitu, liat wajahnya gitu. Nah, kan bisa senyum melihat wajah, berarti liat, liat orangnya kan? Iya, iya, GM. Terus maunya liat kayak apa, liat kayak video? Tidak, GM. Pokoknya bicara kita sama beliau itu gitu. Pokoknya ada, ya. Maksudnya melihat mata ketiga itu kayak liat video gitu maksudnya? Iya, iya, GM. Ini aja, Bu. Pasang VR. Di HP-nya, terus liat deh. Kayak gitu mungkin, ya. Iya, iya, saya pikir kayak gitu. Udah canggih gitu kok mata ketiganya. Oh, gitu ya, GM. Saya itu nggak ini. Makanya saya tuh, karena kurang pede, mungkin GM ya terlalu pede juga nggak berani, terlalu percaya diri itu nanti takut saya gitu. Dan yang ceritanya yang baru-baru ini, GM, berapa bulan yang lalu, ini tetangga saya kan meninggal, GM. Terus dulu saya punya konflik sama dia gitu. Setelah dia meninggal, terus saya merinding-merinding terus, GM. Saya terus didatangi itu, rohnya dia ngomong-ngomong sama saya gitu. Dia bilang gini, Ibu maafkan saya gitu. Saya sampai sekarang masih merinding, ya. Ibu maafkan saya gitu. Kenapa, Pak? Saya sudah salah sama Ibu. Salah apa, Pak? Saya sudah termakan piknah gitu. Selama saya hidup, saya menyangka Ibu itu orang yang jahat gitu di GM. Waduh, saya bukan orang baik juga, Pak. Nggak usah begitu gitu. Saya juga manusia biasa gitu. Tidak, saya sekarang sudah di alam ini. Saya sadar, Ibu. Maafkan saya ya gitu di GM. Sampai lama dia, berapa hari itu sampai gitu. Terus saya merinding-merinding, tiap malam itu GM nggak bisa tidur. Akhirnya saya bilang, Sudahlah, Pak. Saya sudah mengikhlaskan semua. Saya nggak marah sama Bapak. Nggak dendam, nggak apa. Nggak, nggak gitu. Saya sudah ikhlas semua. Benar Ibu, udah ikhlas gitu. Benar gitu. Terus, iya, Bu. Nanti kalau Ibu sudah gitu. Pokoknya nanti saya kasih, Bu, sesuatu gitu dia, GM. Nah, tahu. Nahu kasih sesuatu. Ya. Saya bilang gini, GM. Tidak, Pak. Saya tidak memerlukan apapun. Saya sudah punya. Saya gituin, GM. Pokoknya Bapak sekarang ini aja gitu. Apa namanya tuh. Fokus aja sama diri sendiri dan keluarga. Pokoknya saya sudah ikhlas gitu, GM, dalam berbicara saya tuh. Akhirnya setelah ngomong itu tuh, saya sudah ikhlas dia juga ini. Nggak lagi dia ganggu saya, GM. Saya sudah nggak lagi takut gitu. Merinding-merinding gitu. Intinya kan mengampuni, kan? Iya, iya, GM. Berarti dengan mengampuni, nggak bakal didatangin lagi yang seperti-seperti itu, kan? Iya, iya, betul, saya ada, GM. Berarti itu, saya hati nurani itu beneran ya, GM? Bukan halusinasi ya? Masih nanya lagi. Bener. Ya, biar saya pasti gitu loh, GM. Oh, bener. Berarti selama ini saya begini, GM. Kadang-kadang begini, GM. Ada juga yang kayak gini. Mau berapa ribu persen maunya? Kalau menurut GM berapa ribu persen? Ntar minta lagi dikasih ya. Apanya? Ya dikasih berapa ribu persen, ntar minta lagi. Kalau memang bener itu, saya terima itu dengan ikhlas, saya akan gunakan dengan sebaik-baiknya. Soalnya begini, GM. Ketika saya mengalami sakit-penyakit, itu selalu berkata begini. Kamu tenang, kamu sabar. Ini adalah gangguan dari orang-orang yang memiliki sifat iri hati sama kamu. Mereka itu tidak senang sama kamu. Makanya kamu diserang. Kamu akan terus menerus seperti ini. Kamu akan terus menerus perang. Tapi kamu jangan takut, GM. Yang seperti itu kadang-kadang mengganggu pikiran saya, GM. Orang udah canggih gitu. Masih pengen yang gimana lagi sih? Bingung saya. Kok gitu ya, GM? Tapi jangan lupa ya proteksi ya. Proteksi. Lihatnya diviolet diperkuat ya, Bu. Begitu ya, GM? Iya. Kan tadi api suci violet di sengat binatang beracun, cuma ditempeng langsung kempes, kan? Iya, langsung hilang, GM. Nah, itu. Itu intinya. Iya. Iya, GM. Saya belajar kayak GM yang bilang tadi malam itu, saya belajar mulai sekarang dari, apa namanya itu, menghargai hal-hal yang kecil, yang ajaib itu. Dan itu dicatat, biar nggak lupa. Iya, GM ya. Nanti besok saya beli. Karena kalau nggak dicatat, mau dikasih ribuan musisat juga, pasti lupa. Nanti setelah setahun galau lagi, bingung lagi, mulai meragukan lagi, padahal udah banyak kajipan kan, gitu. Iya, betul sekali, GM ya. Betul sekali. Itu mungkin gangguan dari ini ya, GM ya. Gangguan pemurnian ya, GM. Karena saat udah mendapat... Pemurnian. Bukan begitu. Itu intinya gini loh, orang pas kena aura kotor, pikiran bisa kebolak-balik. Iya, iya. Jadi orang pas kena aura kotor, pikiran bisa kebolak-balik. Nah, pas pikiran kebolak-balik itulah kondisi bahaya, kan? Iya, iya. Tapi masih bisa nggak mempan, karena keyakinan kita beruntuh. Down istilahnya. Supaya itu nggak terjadi. Jadi, setiap kali ada musisat terjadi, tulis di buku catatan khusus musisat, gitu. Apa yang, afirmasi apa yang dilakukan, latihan apa yang dilakukan, terus masalahnya apa, terus musisat apa yang terjadi, kan itu. Tanggal berapa itu terjadi, jam berapa, gitu kan. Dirunut gitu, seperti itu. Nah, nanti waktu saat, kalau ada serangan dahsyat, ada situasi kondisi yang sangat-sangat kritis, baca tulisan itu kan jadi, ini nih, sadar nih, harus ngapain segala macam, kan, jadi paham, kan. Sudah, tapi lagi canggih, gitu. Jadi, serangan sederhana apapun nggak akan mempan, karena keyakinan kita yang kuat. Tapi kalau nggak ada catatan apapun, musisat terjadi sering, tapi nggak pernah dicatat, masih kayak masa bodoh gitu. Itu kita nyalengah, gitu ya, nge-drop, terinfeksi aura kotor, udah pikiran kepolak-balik, gitu kan. Mulai nggak percaya Tuhan. Padahal, udah dikasih musisat ribuan kali. Cuman karena masalah sepilih, misalnya nggak percaya Tuhan, itu kan aneh. Iya, benar. Itu kejahatan dari aura kotor, kan. Nah, sebetulnya nggak terjadi, catat, itu musisat-musisat kecil apapun, catat, gitu kan. Nah, apa yang terjadi, apa yang dilakukan, afirmasi apa, gitu kan. Cara, gimana, itu penting, gitu. Buat evaluasi. Iya, betul sekali itu, GM. Bermanfaat. Itu memang obatnya. Iya, oh gitu ya, GM-nya. Nah, kan dibilang obat, lagi-lagi, oh itu obatnya. Berarti selamanya yang saya omongin sepilih, berarti ya. Sinyalnya jelek, suaranya hilang, videonya dimatiin. Iya, iya, halo. Iya. Iya, iya, GM. Tadi ibu ngomong apa? Iya. Halo, MC, udah ada. Ya, masalah mungkin bisa lanjut ya, nanti biar kalau mau nyambung lagi. Iya, baik, M. Baik, untuk selanjutnya ada dari Bapak Igede Joni Arta, Singaraja. Bapak Joni Arta, silakan. Selamat malam, JM. Kali ini saya mau bertanya, JM. Ini tentang pertama kali ketika ada inisiasi dari JM lewat Zoom ini kan semua cakra sudah terbuka. Kemudian, apakah terbukanya cakra itu permanen atau gimana JM? Apakah hal yang bisa menutup semua cakra-cakra yang kita itu? Ya, jadi selama api suci violet itu dilatih ya, selama api suci violet dilatih ya, otomatis cakra itu akan tetap murni kan, yang pertama. Dan pasti cakra yang sudah terbuka itu tidak akan tertutup seperti semula, karena bisa dibilang terbukanya permanen gitu ya. Kecuali kita melakukan kesalahan fatal, benar-benar terlepas ya, terlepas dari kira dalam hati melakukan kesalahan fatal, terlepas dari kira, berarti kan api suci violetnya sudah tidak ada, benar-benar padam. Kalau pemurniannya bisa dibilang hancur, ya cakra-cakra itu akan tertutup kotoran. Kotoran itu banyak, bisa karma buruk, bisa apa macem-macem. Berarti sepanjang kita bisa menjaga aura kesucian kita, kebersihan kita, berarti cakra itu permanen. Itu yang pertama, kemudian yang kedua, ini saya kan masih punya benda-benda ajaib itu GM, dari kertas ajaib, bulpen, seperti skupen ajaib ini, masih saya gunakan sering, kemudian kertasnya juga masih sedikit, dan ada juga formasi salib itu GM, yang ada juga piramid, itu apakah masih auranya itu, apa namanya, beraura violet, apa tidak GM? Kalau Bapak rutin meditasi api suci violet, otomatis semua benda yang Bapak miliki itu violet semua aura. Oh gitu, bahkan kemampuannya berlipat-lipat. Berarti kan masih keajaibannya makin berlipat ganda gitu GM-nya. Itu yang terjadi. Terima kasih GM, itu yang kedua. Yang ketiga nih GM, misalkan ini kan kita mau meditasi api suci violet, kemudian pas kebetulan saat itu, misalkan anak ini tidak bisa ikut meditasi, boleh nggak kita membacakan afirmasi untuk anak, untuk kuasa api suci violet-nya itu? Bisa, sekali baca tapi sekaligus anaknya disebutin. Padaku dan anakku. Namanya siapa? Sebutin namanya. Oh namanya langsung. Iya, ya. Iya, ya. Ya, GM, terima kasih. Kemudian ini pengalaman GM, saat apir masih lipat gandaan api suci violet, misalkan GM sudah membolehkan kita untuk melipat gandaan menjadi satu Google Black. Nah, kira-kira apakah itu ada efek-efeknya bagi tubuh kita, GM? Misalkan tubuh kita tidak kuat untuk menahan yang satu Google Black itu. Apa gimana, GM? Tidak ada efek samping, itu kan aman. Cuman kalau yang kebetulan kena serangan gitu, detoknya biasanya ekstrim, tapi biasanya ajab juga gitu. Ekstrim tapi ajab, itu hilang. Oh, itu GM ya. Iya, karena saya merasakan ketika dinaikkan menjadi satu Google Black, itu ada di bagian tertentu, misalkan di perut itu terasa panas, GM. Tapi tidak lama sih panasnya. Apa itu yang membuat perut saya panas? Saya kira yang satu Google Black ini mungkin yang memenyebabkan perut saya panas. Ya, seperti itu. Kemudian di tempat yang lain tidak panas, kaki tidak panas, cuma di bagian perut saja. Apakah itu detok, GM? Ya, itu biasa. Terima kasih, GM, atas penjelasannya. Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Mohon berkatnya, GM, untuk warga kami. Ya, Tuhan memberkati. Terima kasih, GM. Pak Wawan. Terima kasih, Pak Gede. Untuk selanjutnya, ada dari Yande Mulyana, dari Pasar Bali. Yande Mulyana, silakan. Selamat malam, Master. Selamat malam, GM. Saya, Wayan Mulyana. Baru hidup dari kemarin, dari kakak saya sendiri. Terus, kebetulan saya ada masalah. Yang saya alami sekarang di sini adalah kaki kanan saya sangat lemah sekali. Memang dari dulu saya juga polio. Tetapi tidak seperti dulu saya. Kalau jalan dulu saya masih bisa normal. Ini ada beberapa kejalan. Saya juga sempat bercut. Tetapi ketika saya sudah ke dokter berobat, seolah-olah harap itu sudah tidak mau bekerja. Pijakan kaki kanan itu semakin melemah. Itu sih keluhan saya, GM. Ya, dibikin afirmasinya yang sesuai, Pak. Afirmasi untuk syarap kaki itu. Syarap kaki. Kalau syarap kaki yang lemah itu untuk diperkuat. Kalau yang syarap kaki putus, untuk ditumbuhkan kembali syarap yang baru. Ya, terima kasih GM. Terima kasih para masyarakat semuanya. Selamat malam. Tuhan memberkati. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Untuk selanjutnya dari Mbak Cecilia. Mbak Cecilia, silakan Mbak. Selamat malam, GM. Selamat malam. Ya, mau nanya, GM. Itu bisa nggak kalau dari YouTube bisa dijadikan podcast untuk Spotify itu? Soalnya kan sekarang sudah mulai banyak podcast maksudnya masuk Spotify gitu loh. Jadi, kalau saya kerja pakai HP-an, HP-nya satu. Jadi, saya mendengarkan podcast-nya. Dari podcast Spotify-nya GM gitu bisa nggak? Maksudnya yang apa tuh? Oh, nggak. Maksudnya ini dari YouTube, dari semua videonya itu dimasukkan Spotify gitu loh. Jadi, biar podcast gitu loh. Jadi, pakai hanya cuma audio visual saja gitu loh. Oh, gitu. Bisa nggak, GM? Nggak tahu saya mas awannya gimana. Saya gak apa-apa soalnya. Sebenarnya nggak ada masalah kalau dari Zoom meeting ini dibikin support itu nggak masalah sebenarnya ya untuk cukup audio. Cuman, kalau yang lagu-lagu khusus meditasi nggak bisa. Itu tetap harus dari YouTube. Nggak boleh di-nggak boleh di-download gitu. Kalau pas lagi dengerin lagu-lagu meditasi itu terus tiba-tiba ada iklan, ya nggak masalah sih, nggak apa-apa. Iklannya bisa dilewatin atau biarkan iklan itu terus di jalan gitu. Nggak. Maksudnya yang testimoni-testimoni YouTube ini kan dimasukkan podcast-nya untuk apa? Untuk dimasukkan Spotify gitu loh. Untuk ya. Kalau itu nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Masalahnya aja. Gimana masalah-masalah? Atau Ibu mau bikin? Nggak apa-apa. Oh enggak. Mas Pawan aja yang enak. Gimana mas Pawan? Iya. Saya akan pelajari dulu ya. Pelajarinya. Saya akan langsung masukkan. Iya. Ya gitu aja GM. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Untuk selanjutnya ada dari Bapak Budi Jatmiko. Pak Budi Jatmiko silahkan Pak. Terima kasih mas Pawan. Dan selamat malam GM. Iya. Selamat malam. Tadi saya ingin melanjutkan pertanyaan dari Ibu Yulianda tadi yang bisa berkomunikasi dengan arwah atau orang yang sudah meninggal. Setahu saya dari teori ya, kalau orang yang sudah meninggal kan sudah artinya sulit untuk komunikasi dengan manusia yang masih hidup. Dan kalau tidak salah GM dulu waktu di Jogja pernah mengatakan dan mungkin beberapa kali ini pertemuan itu juga mengatakan harus hati-hati itu Iblis. Nah, apakah yang seperti dikatakan Yulianda tadi, apakah bukan membo-membo-membo-nya Iblis atau apa ya, jilmaannya Iblis. Jadi roh yang sudah meninggal itu dipakai oleh Iblis. Nah, itu GM mohon penjelasannya. Terima kasih. Jadi, kalau orang sudah meninggal, roh ada di dimensinya gitu kan. Nah, biasanya yang datang, kalau pas kita matak liga fungsi atau hati-hati fungsi, biasanya yang datang itu bukan rohnya, lebih ke arah jiwa ya. Kan ada roh, ada jiwa. Lebih ke arah jiwa. Nah, jiwa yang datang itu dalam satu orang itu kan ada banyak-banyak sekali karakter jiwanya. Masing-masing, jadi apa yang dominan di dia? Kalau dominan di dia itu kebaikan, ya yang datang kebaikan. Cuman, mesti ada juga. Biasanya yang datang itu bisa jin yang menyamar, bisa juga jiwa orang tersebut, tapi ada kondisi dia dalam belenggu jin kan. Jadi, jiwa yang dibelenggu jin. Nah, itu kan ada juga situasinya seperti itu. Jadi, sebenarnya komunikasi sama arwah itu istilahnya arwah ya. Sebenarnya bukan arwah sih, lebih ke arah jiwa ya. Komunikasi dengan jiwa itu istilah gaulnya ngiri-ngiri sedap. Jadi, kalau nggak paham spiritual, ya itu jin yang nyamar, kadang-kadang datang gitu kan, buat ngacak-ngacak. Soalnya tadi pas Bu, tadi, Bu, siapa tadi ya? Bu, Yuli. Bu, Yuli Anda. Bu, Yuli Anda. Bu, Yuli Anda. Atau Ibu Sri Martinilah saya kenalnya seperti itu. Pas ngomong tadi itu, vibrasinya itu bikin saya emosi. Agak-agak keras kan tadi ngomongin kan saya kan? Ya, agak-agak keras itu. Ya, jadi paham. Ya, itu bahaya tadi. Cuman, kan Bu Sri Martin selama ini kan meneluh, kantor ketiganya nggak fokus sih, nggak apa gitu. Padahal udah, udah canggih kok. Udah canggih, cuman nggak hati-hati. Akhirnya begitu gitu. Kasih kan dia ngobrol sama dunia arwah. Dunia jiwa lah gitu. Tapi orang, orang kan kalau dibilang dunia arwah, paham dia. Dibilang dunia jiwa, masih diawang-awang gitu. Yang bener sih dunia jiwa ya. Kayak, gimana ya? Belum terlalu paham risiko di dunia jiwa. Ngobrolnya kasih kan. Nah, pas tadi dicatain, vibrasinya itu benar-benar nyengat banget. Ya. Ya, terima kasih GM. Kembali ke Mas Mawar. Terima kasih atas penjelasan dari GM tadi. Ya, terima kasih Bapak Budi Yatmiko. Terus kanyangnya dari Komang Ariel. Iya, Pak Kemang Ariel. Silahkan, Pak Kemang. Selamat pagi, GM. Ya, pagi. Ini videonya saya opkan dulu sama sinyalnya. Sinyalnya di sini agak kendor sih, GM. Ini masih di kapal nih? Masih, GM. Masih di kapal. Bulan Maret baru pulang. Di sana jam berapa? Di sini sekarang jam 8, ya. Jalan pan pagi. Oh, di sekarang mana? Jam 8, ya. Sekarang di Meksiko, ya. Oh, di Ponsumel. Ya, di Meksiko. Mau testimonis? Sikit, ya. Ya, silahkan. Nah, waktu bulan tahun 2019 itu, waktu munculnya pertama kali COVID itu, pas saya pulang itu tanggal Agustus, ibu saya kena COVID itu. Ketika 2019 Agustus kena COVID. Nah, waktu itu pas saya yang nungguin ibunya sendiri itu, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh kemana. Sampai sebulan di rumah sakit itu. Bulan Agustus atau bulan Septemberan tadi. Kira-kira bulan September, saya ingat itu udah lama. Nah, di sana, saya sendirian di sana, sama ibu nungguin, tapi ruangannya itu berlima, ya. Berlima. Nah, waktu itu ibu saya itu sakit. Emang sakit ada komplikasi itu, diabetes, emang, gitu. Kermobis, ya? Makan pun sedikit sekali makan. Ya. Makan sedikit, nggak dimuntahin lagi. Makan sedikit dimuntahin lagi. Nah, waktu itu pas ada afirmasi COVID-nya, yang baru launching itu, itu saya terus pakai dan meningkatkan stamina ibu. Nah, itu dua harinya berangsur-angsur, mau nggak makan sedikit, mau makan sedikit, gitu. Sedikit makan. Dan di sebelahnya, sebelahnya ibu saya itu, maksudnya ruangannya itu, udah dua orang yang ninggal dunia, gitu. Nah, dari sana lah, saya semakin bersemangat, gini, afirmasinya sampai 10 kali, 11 kali, saya hampir masih COVID-nya setiap hari, tuh. Sampai-sampai dokter datang pun, waktu itu saya dalam keadaan meditasi, saya nggak hero kan, dokternya. Saya tetap menguruh meditasi dan afirmasi, itu biar cepat gini. Nah, setelah itu, setelah dua hari dan tiga harinya, udah mulai ibu saya bisa bicara, gitu. GM udah mulai bisa bicara, dan udah mulai bisa buka matanya. Biasanya, susah kali katanya, bicara tuh susah. Nggak ada tenaga, gitu. Dan tenaga pun mulai berangsung-angsung naik, mulai stabil, gitu. Nah, itu lumayan itu selama sebulan di set rapi, di sana ibu saya. Nah, setelah itu, yang dokter hanyurkan, kok ini bisa secepat ini naik stamina-nya, gitu. Sedangkan sebenarnya ibu saya itu udah komplikasi yang sangat begini sekali, kayak emah dan diabetes, sampai dokternya heran kok cepat sekali naik gininya stamina-nya dan gininya normal, gitu. Nah, terus yang kedua minggunya lagi ibu saya tes. Setelah tes itu, dibilang masih positif ibu saya. Setelah itu saya terus saya tingkatkan afirmasinya sampai 20 kali, saya masih ingat 20 kali, saya terus gempur ibu kupirnya itu. Saya terus afirmasi, sampai-sampai dengan seketika itu udah singkat cerita, ada tiga minggunya lagi ibu saya tes dan ronsen itu. nah pas ronsennya itu udah semua udah bersih yang agak kabur-kabur kayak kayak ada kabut-kabut itu sudah bersih total dan stamina ibu saya sudah sudah mulai sudah mulai gini sudah mulai naik dan apa namanya kondisi sudah mulai pulih, makan sudah mulai teratur gitu, sudah mulai teratur makannya dan ngobrol wajahnya sudah makin cerah gitu. Dan waktu itu pas bulan apa tuh ada pembuatan salib itu. Nah waktu pembuatan salib itu pertama itu di sana di sana gimana cara saya buat bikin salib itu. Soalnya nggak boleh yang ada datang nggak boleh, yang nengok nggak boleh gitu. Terus saya di sana ada pipet pipet itu pas kebetulan ada dua pipet itu itu saya potong-potong dan saya pinjam gunting sama susternya saya potong dan saya juga minta benang sama susternya dikasih saya bikin satu itu saya bikin satu salibnya itu dan saya terus saya taruh di bawah bantal ibu saya. Nah setelah saya bikin itu seketikannya ibu saya mimpi dia gitu mimpi mimpi bahwa lagi seminggu pasti bisa pulang siapa dan yang katanya orang bercahaya katanya dia menemui ibu saya lagi seminggu akan pulang sabar ya anakmu lagi masih berusaha ibu saya cerita gitu setelah itu seminggu lagi emang benar dites lagi udah hilang positifnya udah jadi gini jadinya udah udah hilang sembuh total jadinya emahnya lagi sembuh wajah ceria saya benar-benar waktu itu kalau ibu saya sudah pulang saya berjanji saya akan berjanji bikin salib sebanyak-banyaknya waktu pas pulang itu disuruh bikin seribu berapa saya langsung bikin itu yang itu abis bikin itu rumah saya beda sekali jadinya auranya apalagi saya bikin yang tinggi itu yang berapa meter yang tinggi berapa meter dulu kalau ibu saya bikin-bikin itu marah dia kenapa bikin-bikin ini gini percayaan lain sekarang saya dengan kesembuh dengan kira itu cuma ibu saya lihat aja oh ya malah saya dibawain nasi dibawain karena saking sibuknya itu berapa hari saya bikin itu dua harian bikin itu bikin yang itu itu dari sana ibu saya mulai dia merasakan oleh percaya gitu di bali kondisi masih di bali waktu di bali waktu di bali pas pulang saya waktu itu bulan september oh ya iya disana memang butuh butuh ini kan butuh bantuan itu kalau enggak kan bahaya juga iya dan kadang enggak tahu juga waktu itu kan enggak boleh gini semua di lockdown di amerika lockdown juga saya enggak bisa pulang nah ketika itu pas saya habis kontrak saya dibolehkan pulang padahal teman-teman itu semua ingin pulang di di karantina di kapal sebulan pas saya habis kontrak terus lockdownnya udah selesai gitu di amerika langsung saya pulang waktu itu ajaib sekali waktu itu langsung enggak ada hambatan sekali langsung sampai di bali dan itu juga karantina enggak begitu lama waktu di bali cuma dua harian biasanya orang itu seminggu sampai di rumah itu udah sampai di rumah itu udah ibu saya kena langsung di bawa ke rumah sakit udah dituntun jalannya seperti itu ya di komang iya iya itu udah bersyukur sekali soalnya saya semangatnya itu karena di sebelah-sebelah sudah semua pakai apa tuh ventilator saya dengar sampai gini dengar dibungkus plastik itu gini orangnya itu dibungkus plastik udah jadi jenasa iya yang di sebelah-sebelahnya terus saya malah semangat terus saya gempur saya bisa pokoknya saya bisa ini bersyukur Tuhan Yesus itu waktu saya bikin salibnya itu mulai stamina ibu saya langsung naik begitu saja sampai dokternya bilang pakai obat apa ini pakai obat apa dokter kan takutnya dokternya kan takut dia nyampur apa gitu takutnya karena ibu saya sudah komplikasinya sudah sangat gini diabetesnya itu biasanya bersyukur sekali saya sekarang sudah baik-baik sekarang ibu saya gitu jen karena juga itu salibnya itu yang di rumah juga sekarang sudah dijaga kalau misalnya ada yang jatuh misalnya jatuh misalnya ada yang cicak yang lewat diperbaiki dulu enggak mungkin dilarang sekali yang gitu dulu sama ibu saya ya mudah-mudahan dah semua iya terima kasih sekali lagi jen ini sangat membantu sekali ini saya enggak bisa bayangkan waktu itu waduh kalau enggak ada ibu saya iyalah itu bisa dibilang enggak ada penggantinya kan iya jen sangat enggak bisa diganti oleh apapun benar jen tepat sekali gininya planning-planning dari Tuhan tepat-tepat sekali waktu itu sampai saya bisa dibilang itu kan juga rencana Tuhan ke ibu supaya ibu bisa percaya Tuhan kan kalau enggak iya memang sih saya gini kan tadinya kan dilarang iya aja pokoknya dilarang lagi nih yang bikin itu baca-baca nah dapat musik baru percaya kan nah berarti kan itu bisa dibilang Tuhan punya inilah doanya dijawab dengan cara seperti itu gitu oh iya beli koman iya jen itu udah saya udah afirmasiin selama berapa berbulan-bulan saya afirmasiin itu ibu saya bayar stamina ininya dia yakin dan percaya lagi gitu sekarang ini jawabannya gitu iya iya cuma gitu aja testimoni saya JM terima kasih banyak atas segala keilmuan yang udah diberikan saya dengan keluarga saya dan inisiasinya juga terima kasih banyak JM disini saya stamina bener-bener stabil sekali stamina saya disini dia pun hanya meditasi meditasi 5 menit 10 menit itu sangat saya rasakan stamina bagus sekali disini ya JM mohon biar semuanya baik-baik saja JM mohon berkatnya JM ya tuan memberkati ya keanggapan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan ya makasih Mbak Komang Arya untuk selanjutnya dari Bapak Mada Gede Surianata Pak Mada Gede silahkan bentar Mas Owan 10 menit lagi inisiasi ya 10 menit lagi inisiasi ya iya baik ya silahkan bisa kabarin yang kemarin ya Mas Owan ibu Komang tadi sudah masuk ibu Komang Saudi ya Pak Mada Gede silahkan Pak Mada Gede oke selamat malam GM halo halo oke ya saya ada beberapa ini pertanyaan GM jadi yang pertama kita mengikuti beberapa kali ini zoom ini kan jadi kan memang yang dititik beratkan saat ini kan adalah di untuk meningkatkan api api suci violetnya ya GM ya nah itu jadi kemarin itu kan latihan bersama GM kita tidak tidak ada sama sekali mendengarkan musik ya jadi pertanyaan saya pada saat misalnya kita meditasi sendiri itu dengan mengikuti yang apa namanya afirmasi yang pernah diberikan oleh Pak Wawan melalui telegram itu kan apakah setelah kita mengucapkan yang afirmasi untuk meningkatkan api suci violet terus kemudian lanjut dengan afirmasi CKSnya setelah itu kita dengarkan musik setelah musik selesai baru kita bisa apa namanya untuk meningkatkan atau melipat gandakannya ya GM ya ataukah pada saat musik itu masih berjalan kita bisa membaca yang untuk melipat gandakannya itu GM ya bisa dilipat gandakan pada saat musik ya GM ya saat masih mendengarkan ya udah bisa dilipat gandakan untuk saat ini udah bisa oh gitu oke berarti itu nah karena saya jujur apa sepertinya di hati saya bilang karena ini yang paling utama saat ini adalah untuk meningkatkan yang api suci violet itu sehingga seperti misalnya saya melewatkan jam meditasi itu ada rasa rasa bersalah gitu seperti kok ini harusnya kesempatan nih untuk mengikatkan api suci violet itu makanya kayaknya ini yang lebih penting makanya saya pikir ini harus ditanyakan apakah bisa dilakukan seperti itu karena kalau enggak kan berarti oh mesti berkali-kali sehari meditasinya nyesel banget ya iya iya bener kayak ada rasa bersalah sekali sepertinya kalau melewatkan jam meditasi itu terus kemudian yang kedua saya tertarik tadi kan dengar-dengar dari apa testimoni yang kemarin itu misalnya nih untuk misalnya suatu transaksi yang besar gitu misalnya untuk terhadap sisi tanah gitu ya apakah cukup kita dengan kita buatkan afirmasi khusus ya untuk itu ataukah kita bisa bantu dengan alat-alat misalnya apa kita buatkan formasi salut yang bisa kita tempatkan di tanah itu sehingga lebih membantu atau gimana GM apakah masih boleh saat ini membuat formasi itu jadi kalau apa namanya afirmasi khusus harus ya kalau menurut saya harus biar biar ini apa namanya biar menjadi nyata kan itu harus afirmasi khusus jangan yang terlalu umum terus yang kalau mau bikin formasi salib nggak perlu sih sebenarnya cukup kita bikin cukup salib yang ada di rumah itu langsung otomatis kalau kita afirmasi power dari situ langsung ke sana ke lokasi gitu ya oke jadi di lokasi itu nggak perlu dikasih apa-apa sih sepertinya nah perlu cuman kalau apa bisa bikin apa namanya air ya air di blessing ada di lain seperti itu terus bisa di ciprak-ciprat di sana kalau nah umpamanya mau mau sesuatu di sana itu bisa cukup dengan air di blessing terus di ciprak-ciprat di sana tapi kalau keyakinan kuat lebih tanam salib di tanah sana ya ya itu bagus juga sebenarnya sih gitu nah saya kepikirannya untuk salibnya itu apakah salib yang kita bikin sendiri ataukah bisa salib yang misalnya kita beli untuk ini salib beli aja ya ya beli aja nah untuk yang bisa tanam dari logam ya yang bisa lama berarti dari logam oke nah satu lagi jadi untuk yang salib yang ditanam di sana apakah harus dia dalam bentuk formasi jadi dalam bentuk formasi seperti heksagonal itu ataukah dia di satu-satu gitu aja atau bagaimana game terserah feeling aja gimana enaknya oke nah terus untuk untuk air yang di blessing itu bisa minta tips gak game untuk ininya artinya apakah hampir sama seperti membuat air multigonal yang dulu itu atau bagaimana itu terlalu 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 apa ya terlalu jadul yang dulu kalau sekarang kan pakai kuasa Tuhan jadi contoh gini air ya air ini mengandung kuasa aliran kesembuhan musya Tadirat Tuhan Yesus Kristus untuk memurnikan tanah untuk memurnikan tanah membebaskan tanah dari dari aura kotor dari apa namanya kayak kutukan dari aura kotor dari kutukan segala kejahatan makhluk jahat yang di tanah tersebut membebaskan dari situ untuk memurnikan dan membebaskan itu dan membuat tanah itu dipenuhi dengan aura rezeki secara permanen kira-kira seperti itu oke oke sip 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 itu pertanyaan bagus banget tadi itu oke ya saya ter apa namanya tergelitik dengan ini dengan yang GM sampaikan tadi itu pakai air yang untuk di blessing karena jujur selama ini kan apa untuk di rumah saya juga sering artinya saya saya afirmasiin air itu tapi masih apa memang menggunakan kekuatan yang terbaru GM ya cuman kan masih ada kata air multigonalnya itu makanya saya kok rasanya kurang gitu makanya sekarang gimana ya artinya kan ini baik ya untuk kita sediakan aja airnya itu sama anak-anak sama keluarga gitu kan jadi secara tidak langsung tanpa kita mengafirmasi mereka pun mereka sudah dapat blessingnya kan gitu GM ya ya itu termasuk buat ini sih kalau pengen dagangan laris kan bisa seperti itu siap terima kasih airnya taruh di toko jadi yang minum itu kan jadi bersih kan jadi bersih toko jadi aman jadinya benar-benar terima kasih GM ya terima kasih banyak terima kasih beliwawan selamat malam ya Tuhan memberkati 2 manit lagi ya mas wawan inisiasi ya ya baik selanjutnya Pak Meutonius Pak Meutonius silahkan Pak Meutonius malam malam GM sorry malam Pak Wawan malam para master yang pertama aja nih GM inti sari titik cairan pemunian kehidupan abadi apakah masih berfungsi untuk saat ini GM itu dulu sih GM yang pasti itu fungsi Pak ya tapi menurut saya sih yang penting dipakai lebih ke arah yang baru-baru aja yang pakai berat Tuhan Kristus itu aja itu tangat sangat luar biasa boleh GM yaudah sementara itu dulu ntar abis abis inisiasi saya baru lanjut lagi lah GM takutnya ganggu pula kita akan masuk ke inisiasi ke meditasi doa penjuran roh kudus ya tadi inisiasi sudah sempurna sekarang karena ada beberapa praktis yang baru yang belum paham kemungkinan belum paham nah gimana cara merasakan energi yang mengalir yang telah mengalir ya jadi tadi sudah penjuran roh kudus otomatis sudah punya kemampuan yang kuasa-kuasa roh kudus dan tadi ada inisiasi kira otomatis juga punya kuasa-kuasa ada kuasa urapan ada kuasa musisat kesembuhan musisat gitu ya ada terhasta ada berapa anak nah sekarang gimana cara merasakan kuasa-kuasa tersebut caranya adalah bisa lihat di video kedua telapak tangan saling di hadapkan seperti ini sambil tutup mata niatkan kedua telapak tangan cukup aku niatkan kedua telapak tanganku mengalir kuasa aliran kesembuhan musisat hadirat Tuhan Yesus Kristus dan juga mengalir kuasa urapan Tuhan hadirat Tuhan Yesus Kristus dan juga mengalir kuasa brafana hadirat Tuhan Yesus Kristus dan juga mengalir kuasa terhasta hadirat Tuhan Yesus Kristus rasakan energi yang mengalir dari kedua telapak tangan kuasa-kuasa tersebut rasakan seperti kesemutan atau seperti listrik atau seperti huap panas atau seperti pusaran-pusaran energi rasakan warna-warna cahaya yang mengalir dari kuasa-kuasa tersebut rasakan warna-warna cahaya bentuk-bentuk cahaya dari kuasa tersebut mungkin seperti halilintar atau seperti tornado atau seperti kristal-kristal atau bahkan muncul salib pada kuasa-kuasa tersebut rasakan keberadaan kuasa-kuasa tersebut cahaya-cahaya yang memancar dari kuasa tersebut seperti apa warnanya saat niat merasakan kondisi mesti tenang santai seperti orang mau tertidur tidak boleh tegang start video tidak boleh tegang rasakan seperti mimpi saat diri tenang seperti mimpi akan terlihat warna-warna cahaya tersebut akan terlihat bentuk-bentuk dari kuasa-kuasa tersebut jika telah mulai melihat cahaya melihat bentuk-bentuk kuasa bisa coba rasakan untuk melihat warna-warna cahaya yang memancar dari tubuh rasakan cahaya-cahaya kuasa-kuasa yang memancar dari tubuh rasakan juga untuk melihat bentuk jantung melihat tembus tulang-tulang seperti ronsen selamat menikmati rasakan juga tumbuhnya sayap-sayap spiritual di kanan-kiri punggung seperti apa bentuknya sebesar apa bentuk sayap-sayap tersebut rasakan rasakan juga tumbuhnya tangan-tangan spiritual di sebelah kanan kiri tubuh seperti apa bentuk tangan-tangan spiritual tersebut senjata senjata apa saja yang dipegang oleh tangan-tangan spiritual tersebut dan ada berapa banyak tangan-tangan spiritual tersebut tumbuh selamat menikmati ya cukup silahkan yang mau testimoni mungkin yang masih baru yang baru pertama kali gabung belum tahu apapun mungkin tadi mulai bisa merasakan melihat warna dan lain-lain silahkan atau yang sudah sudah pernah apa namanya gabung tapi baru baru bisa merasakan silahkan atau boleh siapapun yang mau testimoni saat tadi menyalurkan energi seperti apa bentuknya seperti apa silahkan silahkan langsung unmute buka mute selamat malam JN selamat malam saya di kaki agak disini sedikit tadi merasakan agak apa namanya kesemukan itu bawan bisa dengar saya ya itu tadi waktu itu di kaki agak agak kesemukan aduh pertama kali saya itu itu proses pembersihan itu ya itu aja Pak ya Pak tadi terus yang kedua pas warna-warna itu muncul agak buram-buram memang jadi kalau kalau pikiran tegang gak ngeliat sama sekali kalau pikiran udah mulai agak santai baru keliatan samar tapi kalau pikiran santai banget gitu ya kalau kitanya santai banget itu benar-benar kayak jelas jadi semakin santai semakin jelas tapi pas kita mulai kayak berpikir dia mulai samar boleh berpikir cuman cukup niatin aja niatkan rasakan jangan baik Pak terima kasih saya coba lagi silahkan silahkan selanjutnya yang mau testimoni malam Pak ya malam Pak silahkan Pak malam ini tentang tadi yang mata ketiga itu dia ngerasa dari tangan kayak pusaran angin dari kiri dan kanan itu menusuk lapak tangan kedua-duanya terus warna itu nah kayak tadi ini sekarang masih kayak angin dari kiri dan kanan terus kayak ada benang serah-serah benang itu berwarna-warni anunya nah dari tubuh itu keluar kayak apa namanya itu kecil-kecil dia kayak meledak gitu loh kayak warna kayak ungu kayak putih kayak merah gitu itu yang saya rasakan itu yang saya rasakan ya ledakan dengan cahaya ya Pak ya ya itu kecil-kecil aja ya ada semakin semakin banyak jadinya di sekitar tubuh itu gitu ledaannya gitu terus ada lagi disini kayak dingin di kepala di antara mata ketiga kayak dingin rasanya itu aja di mata ketiga ya di mata ketiga kayak dingin rasanya ya cuma itu ya terima kasih yang lain silahkan saya masih baru saya belum baru merasakan sesuatu yang kayak muncul tidak muncul tidak gitu loh jadi kayak muncul itu tenang gitu kayak ada berlian gitu tapi karena warnanya itu muncul enggak muncul enggak gitu jadi biasanya pas lagi berpikir dia ilang gambarnya tapi pas kita tenang lagi muncul lagi gitu ya begitu cara pakai mata ketiga pas tenang dia muncul jelas tapi pas mulai berpikir blank dia ilang gitu ya ya makasih game ya salam kenal mohon berkat ya Tuhan Tuhan memberkati malam game ya silahkan ya mau nijin game ya silahkan ini ada testimoni sedikit dan sekaligus nanti mau bertanya yang yang paling excited yang saya rasakan ketika waktunya 1 menit ya kita lagi meditasi 1 menit nanti bisa dilanjut setelah meditasi ya oh ya nanti bisa ditanyakan lagi selamat oh ya jadi ketika inisiasi mata ketiga tadi ada yang luar biasa mata ketiga saya belipat ganda bertumpuk-tumpuk sampai level tak teringga lalu memesar memencar sampai seukuran jaga raya lalu bisa menembus sampai dunia mikrokosmik dan makrokosmik sampai dunia yang ada dalam setetes embun itu sangat kompleks sekali walaupun cuma setetes embun tapi ketika masuk ke dalamnya itu sebuah jaga raya yang besar jadi itu sementara itu CM nanti kalau yang mau tanya nanti aja terima kasih mohon berkat itu yang bisa dibilang perluasan kesadaran kalau di filosofi di Buddha itu kan perluasan kesadaran sampai ke ke alam semesta alam semesta yang mikrokosmik yang tanpa batas kan seperti itu jadi alam semesta di dalam alam semesta kan seperti itu di dalam butiran-butiran butiran-butiran atom ada alam semesta kan itu konsepnya jadi kesadaran meluas sampai sedalam itu itulah dari kuasa pemurnian yang sedasyat itu akhirnya naik level tapi kalau pemurnian kita ngedrop menurun kemampuan itu akan menurun juga jadi pertahankan pemurnian supaya dimensi yang kita akses itu bisa lebih tinggi makanya orang yang pemurniannya tinggi otomatis kan komunikasi dengan Tuhan lebih cepat beda sama orang yang kotor komunikasi Tuhan kebanyakan malah diganggu sama jin bukan ketemu Tuhan malah ketemu jin karena kenapa kotor kan itu tapi saat pemurnian sangat tinggi baru niat aja Tuhan udah hadir itu tujuan dari pemurnian jadi nanti pertanyaan bisa dilanjut setelah selesai meditasi ya ya Tuhan memperkati ya baik kita akan meditasi api suci violet dan meditasi cinta kasih cukup ya silahkan dilanjut yang mau testimoni atau pertanyaan mohon jelanjutin Pak Wan silahkan Pak Ivin ya terima kasih CM sedikit memberi testimoni di kelanjutan ini tadi ketika meditasi titik api suci violet api suci violet tadi ada perubahan CM perubahannya itu apinya itu menyembur bertekanan seperti kompor gas itu loh kompor gas itu apinya itu menyembur lalu mengkristal CM nah di luar itu tampak seperti kristal memenuhi seluruh tubuh tapi ketika saya zoom itu di dalam kristal itu terdapat lidah-lidah api yang banyak sekali ternyata dari dalam kristal itu terdapat api violet yang banyak sekali itu terus nah itu singkatnya untuk ini tadi meditasi ini tadi lalu yang saya ingin saya tanyakan CM ketika beberapa kali ini saya mengalami meditasi itu saya tiba flashback ke kemasa saya masih kecil ketika saya tinggal di Jogja itu ketika masih saya kecil itu termasuk tadi ketemu teman-teman saya waktu saya masih kecil dan kejadian itu beberapa kali mungkin ada lima kali seperti itu terus saya berkeliling-keliling di desa saya itu ketemu teman-teman saya itu sebenarnya apa ya Cia mohon pencerahnya berarti doa supaya mereka juga doa gimana oh gitu ya jadi harus saya bawa ke doa jadi teman-teman masa lalu itu ada anda andil juga membuat kita seperti sekarang ini istilahnya apa ya ada istilah soulmate ada istilah sahabat sahabat kalau soulmate kan ini pasangan jiwa kalau sahabat apa namanya nah seperti itu teman karib ya semacam itu tapi dia secara spiral ngebantu dari orang-orang terdekat kita bantu mereka dalam doa supaya dapat pemurnian juga supaya bisa terima Tuhan Yesus supaya dapat terima Tuhan terus tadi juga ini GM saya lihat ayah sama ibu saya itu dia tangan saya itu tiba-tiba menghadap kepada mereka lalu muncul kristal itu tadi kristal kayak habis suci vewe tadi mengenai tubuh ayah ibu saya lalu mereka terbang kalau ayah saya sudah meninggal saya sering doakan tapi kalau ibu saya itu masih hidup di Jogja itu maksudnya apa GM ya bagus berarti kan ngasih bantu pemurnian juga ke keluarga ini ke orang tua kan penting untuk membantu pemurnian lalu saya sempat tadi juga ini tangan kanan saya pegang ini pas meditasi habis suci vila tadi tangan kanan saya pegang padi terus tangan kiri saya pegang kapas lalu padi itu bergembang bergembang terus jadi beras nah ketika jadi beras satu butir itu masuk 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 ke mulut saya itu langsung terjadi ledakan entah pokoknya ledakan energi yang dahsyat lalu kapas di tangan kiri saya itu berubah menjadi selimutnya dia menyelimuti seluruh tubuh warna keungguan gitu cf lalu tumbuh mahkota juga itu cf bagus berarti itu kemakmuran dan proteksi jadi enggak cuma melindungi tubuh dari tapi juga dari ini dari beban hidup membuat diri semakin makmur sejahtera api suci api suci itu dampak dari api suci violet otomatis proyek-proyek kita yang dulu mangkera yang diajar habis-habisan sama kuasa mulat itu bisa pulih itu kan roce Tuhan luar biasa saya yakin itu ya oh ya nanti saya sambung terus ada lagi banyak sih nanti teman-teman yang enak enak ya terima kasih oh ya kalau enggak ada pertanyaan baru muncul ya ini mumpung tadi ngomongin tadi masalah kemakmuran ya yang kemarin masalah Pak Devina ya Dewina atau siapa ya coba saya pengen ngobrol sama bentar saya coba lihat Dewina ada Dewina ada ada Pak Devina masuk Pak Devina ya bagaimana GM malam GM udah saya coba ini ya yang kemarin ngomongin yang kemarin itu kan vibrasi bener-bener super ya super sekali ya itu maksudnya tambang emas atau tambang tali tali masih itu bukan itu sebenarnya ini GM leluhur punya istilahnya tali ya tali tambang emas tali dalam peranti itu yang nyata ya itu nyata tapi begitu itu nyata yaudah pantesan jadi gini istilahnya kan karena saya juga dengan apa nama channelnya Angelis juga kan istilahnya saya suka sama beliau bukan begitu ceritanya tapi saya belum rencana mau kesana dulu bentar ini ngomongin tali tambang itu lagi vibrasi mulai gak nyaman lagi berarti kan bener-bener sesuatu itu ya berarti kita ngomong yang kemarin sempat sempat ini yang masalah kemarin tuh evangelis ya beliau ya ya evangelis saya ingat kan saya juga sering nonton youtube-nya beliau kan sering nonton youtube-nya beliau waktu itu dibilang bulan Juli Agustus September hati-hati kan suruh banyak doa suruh bertobat katanya malaikat maut sedang apa ya lagi dah kayak mondan secara data secara data covid kan memang meledakkan kasus itu kan dan banyak kematian berarti gak ada yang salah dengan dengan itu sebenarnya banyak kematian pada bulan-bulan tersebut nah cuman bulan Agustus pertengahan atau akhir ya tanggal 20-an eh bentar lupa saya sekitar kita zoom waktu itu pertengahan Agustus waktu itu masih kalangan terbatas kan sekitar 80-an peserta memang itu dibatasin karena kuotanya gak banyak maksimal 100-100 jadi kalangan terbatas yang ikut zoom pertengahan Agustus muncul teknik jiwa rejeki sejati nah itu kan vibrasi jiwa rejeki sejati kan dahsyat sekali dahsyat sekali gak sampai kira-kira semingguan itu data covid langsung merosot langsung turun tajam bisa dibilang terus apa namanya nah beliau kasih tau masa-masa kritis bukan masa kritis apa ya intinya malaikat maut udah pergi berarti situasi membaik terus itu kan kalau berarti kan ada hubungannya sama vibrasinya jiwa rejeki sejati nah terus belakangan bulan november apa desember beliau posting lagi hati-hati dengan bulan februari november november dari februari sampai bulan februari kenapa ya sampai julie dia disuruh berdoa suruh berdoa berdoa dari bulan februari sampai iya sampai julie ternyata ngasih bocoran malaikat maut mulai gendayangan lagi mulai muncul lagi tapi yang anehnya tanggal 8 februari kemarin muncul api sici violet betul gak terus belakangan data data lagi kalau kita pantau data kasus covid dimisa menurun lagi loh nah terus barusan posting lagi beliau dibilang ada kabar baik situasinya membaik karena malaikat maut kayak mau pergi lagi kan gitu seperti itu nah kalau secara logika nih coba itu apa apa gunanya yang yang mana itu yang tadi intinya intinya gini kalau saya sih merasa apa yang beliau sampaikan ya bisa dibilang ada kebenaran ada kebenaran yang disitu kan suruh bertobat suruh berdoa bertobat ternyata muncul api sici violet berarti kan itu jawabannya ngasih ngasih tulus gitu kan vibrasi api sici violet membantu pembunuhan di Indonesia kan makanya sempat waktu itu kondisi covid di Indonesia kayak kesannya ada imun luar biasa yang muncul secara misterius di Indonesia betul gak paham ya makanya saya bilang kemarin beliau itu baik gitu kan itu aja sih tapi begitu ngomongin yang tali-tali itu wah vibrasinya benar-benar jadi begini juga karena kan saya tahu kan beliau kan saya juga banyak nonton channelnya dia jadi istilahnya kayak kemarin itu Mbak Retno istilahnya kan orang awam dia baru tahu tidak pernah menghadapi suatu serangan bagaimana kan begitu itu pun istilahnya waktu eksplor sama saya juga istilahnya sering juga saya apa namanya tunjukkan kekuatan-kekuatan itu tapi yang tidak aneh-aneh salah satu contoh ya dia diajarkan menggunakan apa namanya kekuatan ini darah Yesus karena saya bilang di nama itu ada kuasa saya bilang begitu tapi dia gunakan memang memang gak sihat begitu tapi yang kemarin dia menggunakan api suci violet sebenarnya saya tidak pernah mengajarkan untuk dia menyerang untuk pakai api suci violet biasanya kalau dalam peperangan itu biasanya saya gunakan ini api suci surgawi yang saya turunkan dari atas bukan yang ada dari tubuh saya GM jadi ketika saya harus menghantam daripada semua makhluk-makhluk itu saya turunkan saya minta api suci surgawi itu untuk turun untuk menghabiskan itu dan memang hati semuanya jadi bukan saya gunakan ini api suci peolat bukan karena dia menganggap berpikir itu adalah api suci dipikir ya mungkin api suci api yang sama gitu ya ya api yang sama pada lain saya menggunakan lain jadi kalau saya menggunakan nanti misalnya saya menyebutkan misalnya dalam dalam kasus itu saya mengatakan saya menggunakan badai tornado ledakan super hipernova bomb nuklir salah hasta bingung dia karena dia kan belum masuk waktu itu dikira kalau saya menggunakan kekuatan itu bukan itu kan kekuatan tertinggi yang dulu kan jf badakan super hipernova kemarin itu maksudnya bukan bukan api suci violet tapi api suci ya api suci roh budus maksudnya itu nah itu benar kalau api suci roh budus ya ya bukan yang saya gunakan pada saat itu bukan api suci violet tapi api suci roh budus tapi ularnya itu memang benar karena karena ada pencurahan roh kudus jadi kenapa ya ada nah kenapa ularnya kayak masih prosesnya lama gitu tergantung pemulihan kita kan intinya jadi ada 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 pencurahan roh kudus ada roh kudus dalam diri kita tapi kitanya dari segi pemulihan masih berapa persen gitu ya itu ya itu butuh waktu butuh proses untuk pembersihan nah sementara kalau kita sangat murni sekali gitu baru niat itu udah terpental itu bisa dibilang doanya orang suci sama doanya orang yang biasa saja itu berbeda seperti itu jadi ada istilah kepenuhan roh kudus ada juga istilah kuasa roh kudus terhambat oleh aura kotor yang ada dalam diri kita gitu nah itu kan yang jadi masalah udah dapet penjuran roh kudus tapi kenapa kayak gak penuh kuasa ya karena masih ada orang kotor yang tersangkut di badan kita kan karena dalam kehidupan kita bisa diulang masing-masing orang punya masalah dimana caranya untuk stabil di pemurnian kan itu yang jadi masalah gitu kan itu rumit sebenarnya masa kita mau bertapa gitu kan mau pantang segala macam itu kan sulit hal sulit nah bisa dibilang dalam situasi akhir jaman ini situasi yang sangat-sangat sulit itulah Tuhan memberikan teknik-teknik baru gitu loh Tuhan ngasih api suci violet gitu kan bisa dibilang kita itu dipermudah gitu supaya pada saatnya tiba ya banyak yang bisa diselamatkan gitu itu sih kenapa pakai api suci roh kudus kok lama prosesnya ya itu karena ada 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 penghambat di situ yang membuat kuasa roh kudus nggak penuh gitu kan iya tapi setelah itu kemarinnya hilang itu dalam vision saya dalam pikiran seketika itu ada pedang muncul langsung saya terbaskan ke yang kirim itu DM jadi saya terlihat terlihat kepalanya putus mencerat darah gitu DM jadi seketika pikiran itu ular itu hilang tadi begini DM jadi ini gini kita ini antara saya maupun sama Mbak Retno maupun sama Mbak Nur itu beda beda tempat DM Mbak Retno ada di Jember itu di Jawa Tengah mereka itu meditasi istilahnya kita itu bertiga ini dapat pedang DM terus kebetulan Mbak Retno juga tanya apa yang harus saya lakukan saya bilang yaudah sudah dapat pedang dari Tuhan Yesus kalau seandainya itu muncul yaudah gunakan itu aja karena pedang itu istilahnya tanpa harus menyentuh dia musuh itu sudah sudah lebur terus tadi saya istilahnya saya wujudkan bagaimana caranya dia menggunakan jadi istilahnya yang musuh itu dia punya kodam itu saya tarik dalam jarak berapa tadi Mbak Retno 30 meter atau 300 meter tadi dia berdiri 300 meter 300 meter DM makhluk itu posisinya 300 meter saya niatkan kamu berdiri 300 meter itu dilihat sama Mbak Retno 300 meter saya berniatakan silahkan gunakan tebang pedang itu ayunkanlah dia dia pasti akan kena apa menyentuh daripada makhluk itu makhluk itu dia lebur jadi istilahnya saya mengajarkan dia perang jadi gitu untuk menggunakan kekuatan daripada apa yang kita dapat begitu supaya ada pengetahuan maksudnya DM kalau ini ya saya bisa kasih saran ya untuk perang untuk perang ya melihat musuh itu sebenarnya bahaya bahaya kenapa itu bisa mengotori mata ketiga nanti bisa untuk jangka panjang nanti larinya ke halusinasi dan pikiran bisa kebolak-balik untuk jangka panjang perang ya melihat musuh itu bahaya tapi kalau kalau ternyata memang harus lihat gitu ya udah coba dibom diapain tetap terlihat yaudah memang harus di harus di apa ya memang itu harus terjadi kan nah saran saya untuk perang terbaik adalah membuat afirmasi lengkap tanpa kita perlu melihat itu makhluknya seperti apa tapi itu proses langsung penghancuran contoh gini ya contoh kuasa ya kuasa aliran kesembuhan musisat hadirat Tuhan Yesus Kristus selamat tiga jam mendeteksi mendeteksi menghancurkan memusnahkan permanen sempurna sebetulnya seluruh roh jahat jin kodam siluman ilmu sihir jimat-jimat apapun itu senjata-senjata jahat yang berusaha menyerang menghancurkan gitu kan tubuhku, darahku, kesadaranku rumahku blablabla udah begitu itu afirmasi selesai langsung itu terjadi proses perang tanpa kita perlu mikir tanpa perlu kita melihat udah sambil kita kerja sambil apa udah perang terjadi dan itu aman aman kenapa karena kita gak ikut coba vibrasi kita masuk ke musuh itu bahaya soalnya gitu pas kita coba akses kita lihat itu kan vibrasi musuh kan jadi kayak kayak nyambung ya nah itu bahaya jadi perang yang terbaik menurut saya adalah afirmasi yang lengkap gitu jadi semacam pemerograman afirmasi yang lengkap senjata-senjata yang kita punya bisa kita pakai untuk program itu itu kenapa dikira dianjurkan untuk afirmasi harian wajib gitu ya supaya kenapa mereka perang secara rohani tapi tanpa melihat apapun gitu dan langsung terjadi proses pembersihan kan dan aman tanpa perlu mengkotori tubuh seperti itu nah tapi kayak yang tadi puasa-puasa itu menjadi sangat dasyat mujizat adalah kalau kita rajin latihan api suci violet gitu kalau kita jarang-jarang latihan api suci violet ya bisa dibilang puasa-puasa itu jadi kayak terhambat gitu harusnya ajib harusnya mujizat jadi kayak terhambat terhambat oleh kekotoran kita sendiri gitu gitu ya itu sarannya sih kalau untuk perang ya bagus sih sarannya GM tapi kan kebetulan ini yang bersangkutan juga GM istilahnya dia tuh dapat penglihatan kadang-kadang pada saat meditasi nah kebetulan istilahnya dia juga mendapatkan istilahnya senjata astral wipon itu dari Tuhan Yesus ya saya saya tuntun dia istilahnya ya gunakan dengan cara begini aja saya bilang tanpa pun harus menyentuh itu bisa kena saya bilang seperti itu GM jadi kalau tidak pernah dicoba nanti kan tidak tahu dia cara menggunakannya GM jadi cukup nyata aja ya seperti itu beliau ini sering mendapatkan penglihatan seperti itu terus ini ada lagi satu GM ya paham situasinya kemarin pas kemarin gimana yang bagaimana yang tadi itu ya paham pas kemarin Ibu Retno jelasin gimana cara yang menghadapi apa namanya kayak ketemu malaikat harus gimana kan gitu sebenarnya udah paham dari kemarin memang harus dibimbing harus dibimbing karena punya kemampuan mata kerja bagus kalau gak tahu cara gunakan yang bahaya juga gitu kan punya senjata apa punya senjata canggih kalau gak bisa gunain dia percuma juga sih gitu itulah bagusnya sharing di acara apa namanya di zoom ini sharing ya jangan tutup-tutupin coba di sharing aja gak usah gak usah takut salah gak usah takut ah masih baru atau gimana gitu karena apa yang kita mau gak usah malu karena mereka yang baru juga kan butuh masukan ya saya bilang kalian itu luar biasa saya bilang silahkan bagi pengetahuan kepada yang lain jangankan yang baru yang seniorkun istilahnya tidak mendapat pengalaman seperti yang saya bilang sharing aja jadi istilahnya supaya dapat tambah-tambah pengetahuan seperti itu nah ini satu juga di GM tadi Mbak Nur juga menanyakan dia pernah membuat salib dari anu ya daya batu gitu ya istilahnya coba mungkin Mbak Nur bisa jelaskan Mbak Nur silahkan masuk Mbak Nur ya ya Kak jadi gini GM saya kan punya batu kristal batu kristal itu emang turun dari atas gitu langsung proh gitu kan di bawah terus gak tau kenapa suatu saat itu saya kepikiran mau bikin salib dari batu itu gitu GM akhirnya saya bikin dua setelah saya bikin dua waktu saya meditasi saya bertemulah Tuhan Yesus kok memberi saya salib tapi warnanya itu sama dengan warna salib dari batu itu gitu loh yang jadi saya pertanyaan gitu apa itu batu bikin salib dari batu itu bisa berfungsi gitu GM itu datang datang secara gaib ya bener jadi kan memang ada saya punya itulah kemampuan itu saya bilang bah saya kok pengen batu kristal yang nanti bentar lagi yuk turun gitu akhirnya turun tapi gitu terus saya kan pengen bikin bikin salib saya bilang kenapa saya masuk kemurnian tapi kok kepengen bikin salib akhirnya mundur itu GM tapi ga tau kenapa suatu saat itu saya kepengen pergi langsung ke tempat kiri itu bikin mas bikin salib saya bilang gitu dua saya bikin salib dua maksudnya yang satu mau saya kasih Kak Dewina karena pas waktu saya meditasi sekarang beliau itu saya sama Kak Dewina mendapat kalung salib yang istilahnya beliau bilang saya berdua itu mendapat tugas tugas khusus kalungnya pun khusus dua orang itu sepasang gitu loh ya ya itu dapat kalungnya juga secara gaib ternyata gaib waktu itu tapi sekarang udah dikatakan oh enggak ya bisa dikatakan enggak itu itu beda lagi itu beda lagi itu beda lagi itu beda lagi saya dapat batu terus kentek bikin tapi setelah bikin meditasi kok yang saya buat itu kok dipegang oleh Tuhan Yesus gitu apa emang ini berfungsi yang saya pakai yang saya buat gitu loh saya cuman mau tanya itu DM itu tapan kejadian ya belum lama belum ada sebulan ya Kak Dewinaya ya itu oke ya paham cuman ya cuman yang kayak saya lihat itu DM karena kan isinya itu kekuatannya itu api bungi api bungi sama kalau enggak salah itu kingkong ada kingkong besar gitu kingkong kayak punyanya buddha kingkong itu loh oh sunggokong iya sunggokong ya sunggokong cuman saya itu takut ini 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 bener enggak ya saya itu bikin ini gitu DM apa harus saya simpan apa harus gimana gitu ya enggak apa-apa selama itu bentuknya salib ya selama itu salib ya tinggal di blessing aja di dua salib batu itu GM salib batu itu GM istilahnya yang dibuat sama Mbak Nur itu saya pasang yang satu untuk dia dimana itu ada kekuatan unsur bumi dalam bentuk api dengan istilahnya anggar-anggar sunggokong sedangkan yang satu yang diniatkan untuk saya itu ada unsur unsur api dengan kalau enggak salah naga emas kalau enggak salah unsur air yang satu air unsur air jadi yang jadinya gitu GM tapi beliau juga mengatakan istilahnya Mbak Nur memang untuk menghadapkan yang keras sedangkan saya itu untuk menuntun orang supaya bisa kejalan Yesus kalau enggak salah itu Mbak Nur ya ceritanya begitu jadi dua salib itu memang sepasang jadinya ceritanya gitu GM tapi saya sudah bilang sama dia nanti salib itu istilahnya kita aktifkan kita bacakan doa pencurahan roh kudus tiga kali sama ada doa salib untuk mengaktifkan dia disitu baru kita meditasi saya bilang gitu kan begini GM ya biasanya saya bilang gitu ada dikira nanti saya kirimkan afirmasinya tapi istilahnya salib itu istilahnya belum dikirim sama beliau untuk ke saya seperti itu GM jadi dia tanyakan ini salib ini bagaimana dalam bentuk salib tapi ada isinya ceritanya itu yang jadi tanda tanya maksudnya ada goibnya itu ada goibnya istilahnya jadi gini ya di alam kan juga ada jadi ada pusat-pusat pusat-pusat alam ya pusat-pusat di alam tuh ada pusat-pusat kekuatan itu banyak hal ada yang menopang bumi ada yang banyak hal ya ada menopang negara ada juga yang intinya itu sangat kompleks dan sebagian sangat rahasia jadi saya gak bisa cerita ya gak bisa cerita secara detail seperti itu jadi bisa dibilang kalau tadi dibilang ada kuasa khusus di benda itu ya itu sangat mungkin kan gitu ya saya mau jelasin detail kayaknya masih rahasia kayak kayak jadi kayak emang emang gak boleh diomong secara umum ya paham ya paham ya gak boleh diomong secara umum tapi secara 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 vibrasi yang kita omongin ini sih nyaman gitu berarti kan aman ya gitu aja oh ya ya terus tadinya kan saya takut pegang jimat itu bukan jimat jiran jimat gitu bukan-bukan itu bukan jimat jadi bisa dibilang nah mau diomong kayak gak bisa lagi mulut kebuka udah gini aja itu kan rahasia ya rahasia cuman bisa dibilang bergabung dikirakan bukan suatu kebetulan itu aja sih jadi fokus kemurnian kenapa harus fokus ke pemurnian semua orang itu punya punya karunia masing-masing karunia itu akan muncul dan berlipat-lipat kalau pemurnian dilakukan saat kita gak melakukan pemurnian karunia itu kayak ketutup gitu kayak ketutup kayak ketutup sama kotoran gitu kan jadi saat kita pemurnian karunia itu muncul pemurnian makin kuat dia makin sangat-sangat ajaib kan seperti itu nah jadi kalau ada misi atau tugas besar sangat besar berarti kan butuh kuasa yang besar itu gak butuh kuasa pemurnian yang besar sekali ya ya itu sih berarti bergabung dikirakan bukan hal yang kebetulan itu aja ya karena banyak banyak rahasia yang saya gak bisa bongkar gak bisa buka untuk di umum ya ada juga begini kan GM istilahnya apa namanya anugerah anugerah yang saya dapat itu istilahnya kemarin ya terakhir itu di bulan 3 2000 2000 2021 sementara saya istilahnya kirak mulai masuk lagi waktu itu saya kenal itu di youtube itu setelah istilahnya vakum di 2016 itu kalau gak salah di bulan 6 ya 2020 ceritanya sementara di bulan 10 nya saya saya masih ingat ada sabda-sabda istilahnya sabda Tuhan ya yang mengatakan anakku selalulah bersikap benar karena bersikap baik belum tentu hasilnya benar sedangkan bersikap benar sudah akan baik hasilnya sudah tentu akan baik hasilnya gitu terus ada lagi satu sabda yang masih saya ingat itu adalah anakku ujianmu mulai dari saat ini hadapilah segala ujian itu dengan senyuman itu waktu itu bulan 10 ujian tapi saya berpikir apa ujian ini kan begitu ujian di 2020 masuk di bulan November disitu baru ujiannya dari mana kayak bagaimana luar biasa ujian jadi 5 bulan saya menghadapi ujian itu saya dapat anugerah 3 anugerah waktu itu salah satunya ditapak ini istilahnya jadi kalau saya misalnya ketemu istilahnya ada makhluk yang yang anugerah dan makhluk astral yang bersifat jin misalnya begitu cuma saya melihatkan kalau dia melihat saya saja saya melihatkan tangan mereka itu sudah takut kamu melihatkan kamu melihat tampak tangan saya mereka sudah takut di tampak tangan itu kalau menyentuh mereka saja itu mereka langsung lebur saya dapat di bulan bulan 3 2021 saya juga tidak tahu untuk apa ini kenapa saya dapat kekuatan yang begitu besar untuk apa saya bilang gitu ternyata mungkin seperti di peperangan ini karena saya memang serem yang saya dapat tidak semua orang bisa dapat sementara orang nyari pun belum tentu dapat begitu juga seperti itu jadi apapun misalnya ketemu yang yang negatif misalnya jadi sebelum tempur itu saya melihatkan saja telapak tangan mereka sudah kedar maupun dukun-dukun kalau saya menarik sumbanya mereka melihat telapak tangan itu mereka langsung ya kayak seperti itu karena mereka takut lebur seperti itu GM maka saya bilang saya tidak mencari saya tidak ngeluh tapi saya dapat begitu juga misalnya yang lain-lain saya tidak tahu juga GM tapi istilahnya ada baginda Nabi juga pernah ada bilang kepada saya kekuatan seluruh Nabi ada di tubuhmu saya bilang saya tidak tahu apa karena saya tidak belajar saya tidak belajar ngilmu gitu loh GM jadi istilahnya kalau dibilang kekuatan itu sementara saya tidak tahu dia tidak berfungsi lagi tapi dengan seiringnya waktu kekuatan itu memang terbongkar sendiri kayak seperti di tapak ini ya GM-nya jadi saya buka sedikit itu tapak itu memang istilahnya dimiliki oleh kekuatan Dewa Kematian Dewa Penyambut Nyawa GM itu ya seperti itu jadi bentuknya dalam bentuk sinar bukan kodam tapi itu dalam bentuk sinar jadi kalau saya juga istilahnya waktu itu bagaimana cara menggunakan saya tidak tahu ketika saya hanya meniatkan menggunakan tangan itu mengambil satu makhluk dia itu lebur saya pun kaget jadi saya tahu oh fungsinya seperti ini seperti itu sama ada satu lagi waktu itu saya dapat itu istilahnya perisai di bulan itu juga perisai tubuh tapi dalam bentuk sinar saya dapat saya lihat sinar itu istilahnya sinar itu waktu itu sinar itu menyentuh di hanya apa namanya di tangan kiri saya di bagian kundak sampai jari itu dia sinarnya sampai sana waktu itu saya berpikir saya apain sinar ini jadi saya menggunakan pendan pendan yang ada dikirak itu ada niat saya harus menyebarkan sinar itu supaya energinya seimbang di tubuh saya itu yang terjadi jadi kalau seadanya saya kemana-mana tinggal saya aktifkan aja kayak on-off gitu ya jadi seperti itu jadi gini praktisi ya praktis kira bisa dibilang masing-masing orang punya karun yang berbeda-beda gitu ya nah sebentar saya buka sedikit itu kenapa dulu saya sempat ngumpulin para soulmate paham ya karena masing-masing soulmate punya karun yang berbeda-beda ya kan yang itu orang lain gak akan bisa copy gak akan bisa cari gitu ya memang itu orang punya cuma dia yang punya satu-satunya di dunia gak ada orang lain seperti itu nah saat terjadi proses pemurnian waktu inisiasi terjadi proses pemurnian karunnya dia langsung ini terbuka terus aktif dan ada sesuatu yang orang lain gak akan punya gitu ya itu salah satu contoh lah salah satu contoh kenapa saya kumpulkan para soulmate karena ada misi disitu untuk tugas mereka jalankan tugas tapi begitu tugas selesai begitu tugas itu selesai yaudah selesai gitu kan ya kira-kira begitu jadi untuk karena itu supaya karunnya yang kita punya masing-masing itu muncul ya totalitas pemurnian seperti itu kenapa karena Tuhan mau pakai kita untuk rencana Tuhan kan itu itu ya cuman cuman ya ini kan karena bahasan ini kan banyak praktisi baru yang gak tau apa-apa nonton ya denger ya ya pesan saya sih pesan saya kalau gak terbiasa perang gak belum terlalu paham selok-belok dunia spiritual yang serumit seperti apa buat amannya cukup afirmasi yang terprogram tadi begitu karena pengalaman dulu ada orang pilihan saya orang pilihan loh bukan orang sembarangan orang pilihan saya punya karunia khusus dan senang perang senang perang gitu kan dan ada hal-hal yang wah gitu yang terjadi saat perang tapi itu masalahnya kan gimana ya kirak itu kan dari waktu-waktu kan berubah dari bisa dibilang saya ajarkan kirak dulu dari sistem yang biasa gitu kan terus berubah ke sistem kultivasi dari sistem kultivasi berubah karena Tuhan Yesus ngajar langsung ke saya sistem yang harus bisa dibilang lebih karena sistem yang apa ya bisa dibilang ya menghadirkan Tuhan Yesus kan seperti itu ya otomatis mereka yang terkaget-kaget yang gak bisa terima mental terpental ya intinya belajar spiritual harus open mind harus siap siap dengan kejutan-kejutan kan itu masalahnya ya gitu ya Mas Lewina ya terima kasih ya cuman intinya apa namanya yang ngomongin masalah yang evangelis yang kemarin tuh beliau baik kok menurut saya benar-benar saya juga begitu istilahnya kan saya selalu istilahnya saya juga dapat dia itu sebagai pantan ya saya bilang begitu karena apa namanya tool-tool itu juga saya dapat dari sana dia ya cuman yang kemarin itu ya cuman yang kemarin itu salah satunya kenapa aku ada di sana ceritanya tapi sih yaudah saya pikir makanya kan saya bilang saya gak mau bermasalah sama dia kan begitu kita istilahnya istilahnya sama-sama sama ke Tuhan Yesus kok harus apa namanya saling bermusuhan atau apa nanti ya bandingan kalau misalnya kita ketemu kayak begini GM ya kita kan bisa jelaskan eh itu diambil ini ini punya kan tapi karena kita tidak bisa ketemu yaudah kita diamin aja jadi sebenarnya itulah rumitnya spiritual kadang-kadang kalau kita gak awas ya bahaya juga kan gitu iya tadi saya mau ngomong sesuatu diba-diba kayak blank lagi gak boleh diomong yaudah kita lanjut lagi ya oke ya mas ya oke 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 makasih ya Tuhan memberkati silahkan yang lain yang mau testimoni atau bertanya tadi kayak banyak yang tertulis yang banyak yang ini ya chatting ya mas oalannya coba bisa dipotong satu silahkan saya masukin di antrian dulu ya GM-nya soal ini Bu Endrika sudah antri Bu Endrika coba Bu Endrika saya pengen Bu Endrika bicara malam GM malam ya selamat malam Master teman-teman praktisi mau testimoni GM terima kasih GM atas berkat semua ilmu yang GM berikan ini cerita minggu lalu ya GM mulai dari hari Kamis itu suami saya kasih kabar baik apa usahanya tuh mendapatkan kemudahan diberikan kelancaran yang menurut saya sih dengan suami tuh lolos dari masalah rumit lah gitu GM saya gak bisa jelaskan detail tapi kalau saya bilang itu campur tangan Tuhan ya GM berkat GM juga terima kasih banyak ya GM terus di hari esoknya tuh di Jumatnya masih minggu depannya minggu lalu itu puji Tuhan GM usaha 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 saya tagihan itu cair GM 80% 85% jadi ya saya terkaget-kaget ya karena kondisi sekarang customer kok bisa bayar bayar full gitu ya itulah keajaiban teknik GM api suci violet ya GM rejeki meledak itu benar banget terus bedahsyat banget GM terus flashback lagi dulu tuh saya punya customer satu yang agak nyangkut tagihannya sebelum pandemi dari sejak sebelum pandemi ada sisa tagihan sekitar 150 jutaan lah ya itu saya udah hopeless ya GM karena saya pikirkan ketambahan pandemi terus saya denger kabar juga bahwa customer saya tuh usahanya bangkrut ya fabriknya tutup pokoknya gak berjalan lah gitu loh tapi saya ingat GM bilang waktu itu GM pernah ngajarin kalau kita ada tagihan macet kita doain perusahaan itu ya kan GM ya supaya lancar diberikan nah itu tidak putus-putus GM pokoknya saya tetap yakin saya tetap yakin someday suatu saat walaupun setahun dua tahun saya tetap gak putus asa gitu loh ya lumayan kan GM duit 150 juta saya juga butuh ya apalagi kan perputaran uang saya kan sangat butuh banget ya nah itu gak putus-putus GM ya mungkin dengan apa ya apa sih keyakinan saya juga dengan bantuan kirak juga GM nah itu pandemi kemarin ya yang GM bilang udah mulai surut ya itu ternyata dibayar sedikit-sedikit dan lunas GM lunas 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 dan mulai amin banget dan mulai sekarang sejak lunas itu mulai order datang dari dia lagi satu dua dan sekarang rame sampai hari ini gitu lah puji Tuhan banget itu yang itu yang saya jadi sampai hari ini dia apa usaha pabriknya buka lagi kayaknya beroperasional lagi karena sudah mulai order lagi ke saya gitu loh GM jadi poinnya ini ya afirmasi sampai bener-bener tujuannya itu sampai kan bukan baru afirmasi sekali dua kali udah udah mati-mati kok gak berhasil kok gak itu padahal baru berlali afirmasi tapi minta dapet mobil gimana coba iya betul banget sih ya terus ini sharing itu teknik apa sih terapi ya saya kan saya udah pernah bilang cerita sama GM saya itu kan paling gak gak pernah terapi untuk orang lain gitu ya nah ini tuh kebetulan biasalah ibu mertua sakit lagi GM pas di hari sabtunya minggu lalu kan GM ada zoom kan itu jadi sabtu paginya ibu mertua sudah tiga hari ya itu dari Kamis Jumat tuh dia keluhannya pusing pusing awalnya hanya pusing biasa dikasih perda nyeri nanti sembuh terus nanti pusing lagi nah saya tunggu kan satu dua hari kalau masih sampai tiga hari nanti gak sembuh ya mau gak mau harus ke dokter kan lah ya ke rumah sakit tapi kan waktu itu ketar-ketir GM omikron lagi tinggi kan di Jakarta minggu lalu kan nah terus akhirnya apalagi ibu udah lansia kan akhirnya hari ketiga tuh suami ngabarin ini kayaknya ibu semakin parah deh soalnya sampai gak berani melek gitu loh karena bukan pusing aja sakit kepala gitu loh sakit banget katanya super kasihan gitu yaudah akhirnya saya meluncur ke sana masih sabtu pagi tuh malamnya GM ada zoom itu sabtu yang minggunya cancel itu loh GM nah itu hari sabtu saya pagi ke sana ya karena kan saya gak biasa terapi orang ya jadi saya gak mungkin pegang apa pakai telapak tangan jadi saya langsung aja pijet aja pijet telapak kakinya aja kayak orang pijet gitu saya juga kan gak pinter pijet ya GM ya nah waktu itu saya langsung gunain aja tuh aliran kesembuhan mujijat hadirat Tuhan Yesus Kristus menyembuhkan terus gak putus tuh GM sambil saya pijet nah terus kok saya kayak kayak jadi pinter mijet ya GM apa yang saya sentuh tuh ibu langsung terasa aduh sakit aduh sakit gitu oh iya bu oh berarti disini dong kalau suka ngeliatin tukang pijet kan ya GM kalau yang disentuh sakit berarti disini penyakitnya yaudah saya sentuh lagi aja sambil saya terus tuh terus apa karena ibu juga apa katolikan ya jadi yaudah saya ucapkan aja biasa gitu sambil memuji Tuhan seperti biasa lah GM dalam nama Tuhan Yesus Kristus terus gitu apa curahkanlah apa muji jatmu rapilah ibu segala sambil saya sambil ngajak kobrol ibu gitu ibu ini apa Tuhan Yesus pasti ini pasti jamah ibu gitu ya terus secara gak sadar ibu juga ikut ikut memuji-muji Tuhan ya kadang saya seling-selingin apa ya GM Roni juga saya minta telang bantuannya gitu ya nah itu sambil mijit tuh ibu kan apa di titik yang saya pijit itu kan saya sentuh terus disitu sampai dia mulai bilang kok mulai enak ya mulai enak itu gak lama loh GM mulai enak mulai enak katanya terus mulai bisa melek matanya terus sakit kepalanya mulai berkurang terus dia mulai tunjukin ini leher yang tadinya kaku mulai saya bilang wah ini bener-bener GM apa api suci violet ya seketika ya saat itu juga langsung berfungsi sampai hari ini GM jadi total ibu tuh sehat sempurna sampai saya tuh kadang-kadang pengen setiap hari pengen pengen nyamperin ibu gitu karena saya takut ya kalau orang tua pusing udah 82 tahun takut jatuh apa-apa ibu tuh bener-bener yang udah saya tuh udah sehat sampai saya kadang-kadang kayak dibentak gitu gak usah ini saya berarti kan udah sehat total ya GM makanya aduh pijit Tuhan banget ya itulah kalau menurut saya saya yang bukan saya yang bukan terapis atau bukan healing dengan kekuatan apa kekuatan yang GM ajarkan itu dasyat walaupun dalam hitungan menit lah kalau saya bilang cuma pijit doang pakai minyak tawon GM ya kan ya itulah kuasa terus oh iya ya betul kuasa Tuhan itu ajaib sungguh adanya terus ada satu sedikit aja kejutan saya kan handphone saya tuh jadul banget usianya sekitar udah 10 tahun lah terus ada kepikiran mau nitip anak saya beli disana karena lebih murah kan GM nanti titip temennya yang mau pulang ke Jakarta ke Indonesia terus bener udah pesen dia pesen tiba-tiba dia ngabarin mama kok dapet diskon ya katanya lumayan sekitar 2 jutaan wah itu saya bilang ya berarti itu rejeki mama itu rejeki lagi tuh GM maksudnya beli handphone kok dapet potongannya gede dia juga kaget gitu loh kayaknya gak mungkin gitu loh ya beli handphone jaman sekarang ya GM ya kasih diskon sebesar itu kan kayaknya gak mungkin banget gitu makanya saya bilang lagi bilang itu abangnya tuh nah itu dia itu anak saya juga bilang nah itu dia anak saya juga bilang kok bisa ya mah katanya gitu tiba-tiba pas mau bayar dipotong aja gitu loh 2 juta loh GM kan jumlahnya banyak kalau menurut saya gitu bener-bener GM bilang mungkin ya gak tau deh itu ya itulah yang saya bilang kajaiban bertubi-tubi ya GM terima kasih banyak saya gak bisa ini lagi deh makanya saya sebenarnya ini cerita udah pengen saya apa testimonikan ke GM cuman kan karena apa itu saya tahan saya tahan kok gak bisa ya kepengen aja yaudah nanti kalau ada kesempatan deh saya ceritakan sekarang nah terus pas GM cancel itu hari minggu ya hari cancel cancel zoo jadi minggu lalu itu saya saya ini kok ini ya GM saya ini belum pernah didatengin yang menurut saya ya makhluk lah ya karena saya saya inget saya dulu pernah diganggu makhluk itu sebelum saya ikut kirak di rumah ini gitu loh suka ada-ada aja ceritanya gitu ya saya juga pernah ngeliat tapi sejak saya ikut kirak saya gak pernah ini GM gak pernah gak pernah deh pokoknya nah kemarin waktu hari minggu itu kan gak bisa tidur GM awalnya nah biasa jam jam sebelas tuh sambil setelah biasanya jam 10 kan jam genap tuh ya api suci violet terus habis itu saya buat ngisi waktu setelah afirmasi lain-lain saya nonton ini zoom GM rekaman youtube saya ulang nah itu terus akhirnya masuk di jam 12 saya meditasi dulu api suci terus lanjut titik rejiwa rejeki terus selanjut rosario terus selanjut afirmasi pokoknya sampai gimana caranya saya pengen istirahat gitu loh malam itu gitu loh sampai akhirnya udah selesai semua saya lanjutin lagi zoom GM itu jadi ada dua 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 zoom dua sesi zoom yang saya bisa tonton malam itu nah akhirnya udah gak tahan tuh yang zoom terakhir saya udah kayak ngantuk-ngantuk gitu setengah-setengah tidur nah begitu mau tidur kan saya miring ke kiri ya kayak setengah-setengah tidur gitu saya kok kayak ada yang narik-narik tangan kiri gitu loh GM mau melek mata gak bisa jadi kalau orang Jawa tuh kayak ketindian ya GM ya jadi mau melek gak bisa mau ngucap doa saya kan cuman kalau darurat tuh ya cuman pengen sebut Tuhan Yesus aja gitu gak bisa juga GM terus saya inget oh iya mungkin dalam hati kali ya Tuhan Yesus langsung tiga kali bisa saya mulai oh saya kagetkan aduh apa lagi tuh nah udah terus karena mata udah mulai apa ngantuk jam 2 tuh GM mau api suci udah gak kuat mata udah ngantuk banget terus saya rebahan rebahan posisinya ganti posisi tadi kiri eh bener baru mau merem kayak dimunculin lagi ada kayak makhluk lagi waduh itu makhluknya sih bukan makhluk Indo ya makhluk luar tuh maksudnya apa sih saya tanya lah yang saya tanya kalau saya tanya bukan 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 alien jadi saya tanya tuh setan tipikalnya tipikal impor lah GM ya bukan lokal sini gitu loh waduh apa nih saya bilang nah tapi saya bisa ngucap saya bisa ngucap Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus saya langsung melek udah gak ada ya itu aja sih pengen sharing GM maksud saya itu apa bunga tidur atau memang bukan suatu kebetulan atau yang GM bilang apa itu mata ketiga atau apa ya GM pengen tau aja sih GM tapi kalau ya situasi kemarin memang baru makanya saya batalin zoomnya oh iya 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 jadi memang itu ya GM jadi memang gangguan ya GM oh iya 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 sih itu aja GM terima kasih banyak GM mohon berkatnya untuk kami sekeluarga ya GM Tuhan memberkati ya terima kasih GM terima kasih Mas Wawan terima kasih Ibu Enrika selanjutnya Ibu Komang dari Saudi Ibu Komang malam GM malam GM saya mulai senyum lagi nih GM semenjak ada zoom ini ya ya sudah mulai ada perubahan jadi saya kan mulai ya gimana enak rasanya GM dari dari yang kemarin kemarin dari berapa tahun yang lalu itu saya stres depres putus asa karena sakit penyakit itu juga GM saya mau ini mau cerita itu saya kan dulu pernah beli pendant yang heksagonal itu adalah salah satu master yang yang bentuk segi berapa itu yang yang heksagonal kayaknya itu GM itu karena saya ya namanya orang putus asa waktu itu GM kok saya sudah pakai pendant ini saya terus kena sakit penyakit disembuhin yang satu muncul sakit yang lain sembuhin lagi muncul sakit yang lain berapa tahun hampir 3 tahun kurang lebih saya jadi akhirnya saya ah tak taruh aja dah pendant ini saya taruh di sana di apa namanya di drawer saya di laki saya itu sampai sekarang saya taruh disitu kalau sekarang saya mau pakai itu lagi bisa GM bisa ibu beli kan bukan dikasih kan beli saya kalau beli aman kalau dikasih ya kan auranya beda saya beli dari dari master IKS iya berarti aman ah oke terus ini ada apa aja ya maaf bisa dipakai buat dikasih ah oke saya akan pakai lagi terus ini di keluarga saya itu kan memang ada rata-rata keturunan seperti apa ya pemdeta kalau di Bali itu pemangku gitu lah terus dulu beberapa tahun yang lalu pernah saya ngalamin saya nyapu di rumah saya itu saya ketemu uang uang kayaknya uang kepeng kayak gitu terus saya buang ini uang apa ini terus saya buang terus besoknya saya nyapu lagi terus ini kok lagi begini ketemu lagi uang kepeng ini terus terus saya buang lagi gak ada niat apa-apa sih cuman pikir kenapa ini sampai tiga kali berturut-turut JM terus saya ambil itu uang kepengnya itu terus hanya saya tanya kan kebetulan saya punya ipar juga dia dia suka bantu-bantu orang lah gitu nyembuh-nyembuhin orang terus saya tanya ini uang apa ini kok sudah tiga kali saya buang terus saja muncul saya bilang gitu oh ini bagus ini untuk proteksi gitu katanya dia itu gimana JM sekarang kan andalkan kuasa tuannya berarti ya JM terus dulu terus dulu juga saya kan waktu ya dibilang lah waktu kira saya itu sedang tinggi-tingginya powernya gitu terus saya sering mendengar sabda-sabda kayak gitulah bisikan-bisikan di telinga gitu ya seperti waktu saya beri rumah juga bilang dibilang sih bisikannya baik gak ada yang buruk kamu kan bisa bisa melakukan segalanya tanpa apa namanya tanpa bantuan siapapun biarpun kamu seorang perempuan kayak gitulah sabdanya terus ini ada kejadian dua tahun yang lalu dua tahun yang lalu saya kan vacation pulang ke Bali terus pas saya di Bali manager saya kontak dia saya disuruh beliin singing bowl kayak apa grandmaster tau kan singing bowl itu kayak dari Tibet yang ada yang ada suaranya itu diputar itu jmp kayak gitu itu kan orang-orang dipakai untuk healing itu orang-orang Ricky itu banyak yang pakai itu sekarang terus ini singkat cerita terus saya cari-cari di Bali singing bowl ada beberapa saya coba tokonya memang suaranya tidak bagus karena ada yang mereka buatkan Thailand terus saya terus minta informasi di katanya terus saya cari di Google juga gak ketemu terus ada orang yang nunjukin saya cari di toko ini terus barang-barangnya mereka semua asli dari Nepal yang dibawa yang dijual di Ubud waktu itu terus saya ke toko itu beli itu singing bowl yang dipesan oleh manager saya nah terus karena saya orang lokal yang beli itu kan dikasih diskon kalau gak salah 20% itu jmp diskon itu kalau di rupiahan itu sekitar 280 ribu terus pas kan saya namanya juga orang belanya itu memang barangnya asli dari Nepal terus saya keliling-keliling keliling di tokonya itu lihat-lihat memang banyak dia juga pilihan singing bowl itu saya sudah transaksi di sana apa dalam transaksi pembayaran itu ada suara di telinga saya seperti ini kamu sudah belanja sudah kamu dapat untung kan dikasih diskon sekarang uang kamu yang yang untung itu kamu harus belanjain di sini gitu saya dengar suara di telinga saya terus saya bilang aja saya tanya aja dalam hati gini oke apa yang apa yang harus saya belikan barang mana yang harus saya ambil itu saya secara rohra bicaranya JM terus saya muter-muter di toko itu terus dia bilang ini yang kamu harus beli gitu dia bilang terus itu memang cakra JM kalau di kita di agama Hindu cakra itu kan miliknya Dewa Krishna terus itu besarnya kira-kira dua setengah senti sampai pegangan sama kalungnya itu terus ini bahannya dari kuningan kalau sejarahnya kita di Hindu kan kalau cakra itu ya bagus lah gitu di agama kita terus besar itu cakranya ada empat seperti salib gitu lah JM persis seperti salib saya terus pakai ini tapi rasanya enak gitu tenang bahkan orang-orang yang melihat saya pakai kalung ini setiap hari ini mereka nanya kamu Kristen ya hampir semua yang 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 ini mengira saya itu Kristen karena nah saya nggak Kristen saya bilang begitu itu kamu kok kalungnya salib gitu orang sama saya JM terus kalau saya sih memang pakai bagus lah ini tapi menurut JM gimana bagus oke ditambahin doa aja tambahin doa gimana niat kuasa niat kuasa niat kuasa aliran kesembuhan musisat agar Tuhan Yesus Kristus mengalir ke ini ke kalung itu ya fungsinya JM distributkan fungsinya untuk proteksi oke untuk proteksi aja JM nggak bisa untuk yang lain yang rejeki kayak gitu kesembuhan bisa bisa rejeki proteksi penyembuhan bisa oke JM makasih banyak JM makasih jadi kalau mau terapis kan bagus ya karena terus terang JM mumpung lagi ngomongin masalah kerja JM pekerjaan saya kesini kan ngambil-ngambil tamu ya tamu itu kan mereka rata-rata kesini datang mereka bermasalah JM terutama saya saya terkenal disini melakukan terapi penyembuhan JM jadi tamu yang saya ambil itu memang rata-rata dia bermasalah dan tidak bisa dipegang oleh orang lain atau dibantu oleh orang lain terus padahal pada saat pada saat masa smidget itu saya tidak melakukan doa apa-apa JM cuman tangan saya itu memang cepat ngambil penyakitnya dia dan rata-rata tamunya yang saya ambil itu memang dia sembuh bahkan saya kan sering ini istilahnya saya udah lama lah hampir disini kadang-kadang saya sering dipanggil di istana kadang-kadang tinggal di istana di kotanya lain itu di kotanya di Riyad namanya kalau saya di akobar ini terus kadang-kadang saya dipanggil ke situ sama pangeran dan prinsis kadang-kadang saya tinggal dua bulan dua minggu tiga minggu terserah dia lah disana kadang-kadang saya itu masuk dari satu istana ke istana yang lain ke keluarga-keluarganya dia itu sering terus kemarin terakhir sebelum saya pulang ke Bali September kemarin saya kan pulang ke Bali karena kan disini di blok Indonesia ke Saudi atau Saudi orang-orang dari Saudi ke Indonesia waktu itu jadi dua tahun saya tidak pulang terus sebelum saya pulang itu juga ini pas pangeran dan ratu itu dia lagi liburan di satu kota tapi masih di Saudi terus saya pangeran dan ratu saya ini telpon manajer saya dia minta saya itu kesana saya terus langsung dari pihak hotel itu di orderin tiket terus bawa roti dari sini ke tempat sana selesai dia liburan di satu kota itu dia kan balik ke Riyad saya balik lagi naik pesawat ke sini dikirim ke hotel saya ini gitu JM cuman masalahnya JM yang saya rasakan kalau saya di rumah itu enak tenang JM cuman kalau saya datang ke tempat kerja itu jadi pikiran mulai kalau jadi gak tenang gak bahagia stress mumet apa ya penyebab mungkin karena banyak energi energi buruk di tempat kerja ini jadi yang namanya di tempat terapi itu masanya tempat kerja tempat terapi atau di istana saya kan ini kan hotelnya ratu ini hotelnya ini besar JM 18 hektar dia punya spa saya kerja di spanya jadi saya gak ngambil masa saja saya juga ngambil special dengan mesin ngambil apa slimming kayak gitu semua semua lah treatment yang di spa itu JM jadi ada dua hal dua hal yang namanya terapi siapa jadi perang yang nyerang pasien jadi pasien sakit itu kan kadang-kadang ada penyakit medis ada non-medis awalnya non-medis terus jadi medis kan gitu jadi udah pasti tata-tata penyakit itu jatuh-jatuhnya serangan non-medis akhirnya dari medis jadi non-medis dari non-medis jadi medis gitu ya terus dari medis bisa jadi non-medis jadi ujung-ujungnya non-medis jadi pas stamina lemah makhluk-makhluk kayak jin apa yang jahat-jahat itu akan mulai ngeroyokan gitu nah rata-rata orang sakit atau pasien itu ngalamin hal seperti itu jadi kalau siap jadi terapis ya siap perang kan gitu berarti kan ya butuh pemurnian tingkat tinggi supaya untuk mampu ngatasi seperti itu ya gitu bu kira-kira itu yang hal pertama terus yang hal kedua hal kedua di tempat orang besar ya pasti ininya banyak juga pasukannya ya bu ya ya itu sih kesimpulannya tapi selama selama ibu ibu yang kuasa yang ibu miliki kan dari Tuhan kan sedasyat itu asal ibu rajin nabi suci violet aman-aman aja gitu aman-aman aja malah diperlancar kan diperlancar di sana kan iya selama ini sih memang apa banyak juga banyak juga orang-orang teman-teman saya yang iri di sini JM karena kenapa karena mereka setiap perlu terapis itu saya yang dipanggil ke istana jadi kalau pulang itu kadang-kadang kan kemarin saya pekesian itu dikasih saya 2000 2000 itu dikasih saya uang kantong sekitar 10 juta pulang liburan itu pasti ada aja lah karena udah pasti kalau udah dipanggil ke istana pulangnya itu udah pasti ada uang gitu cuman banyak juga yang iri dari sini jadi gini bu kalau gue gak punya power yang kuat kepental kan gitu jadinya kesimpulannya kan ya bener JM begini kalau umpamanya ada tamunya yang punya ada tamunya yang punya negatif energi gitu banyak sekali saya bisa merasakan orang ini banyak sekali apa aura negatifnya saya kalau saya itu saya merasakan sebetulnya saya buat proteksi setelah buat proteksi itu setelah dia pergi saya ada yang kena kayak gini apa JM kayak eh eh setelah Bali ini apa itu JM kelegaan kelegaan itu saya merasakan itu saya merasakan energi buruknya itu masuk ke saya JM iya itu resikonya jadi terapis kalau yang kita obatin pasien itu adalah orang besar penopangnya banyak gitu kan berarti siap-siap perang sama jutaan jin ya bu aduh JM jangan bilang gitu masalahnya sudah ada api suci violet mau terlingan jin pun gak masalah aman yang penting fokus meditasi api suci violet ya kan ya JM ini ada lagi pengalaman saya JM itu pernah ada tamu kemarin dia gak tahu dia mungkin dari reki atau dari dari aliran mana saya saya masas dia setelah saya masas dia itu saya kosong jalan pun saya sempoyongan saya gak tahu kalau dia ngambil energi saya tapi setelah setelah dia pergi saya langsung saya ingat kenapa saya habis masas dia itu langsung saya kosong seperti gak ada energi di diri saya terus beberapa harinya seminggunya atau lupa beberapa harinya dia balik lagi saya langsung aja nyeplos bilang begini kamu ambil energi saya minggu lalu saya gitu langsung dia JM terus dia jawabannya begini dia bilang ya gitu dia bilang JM ya ambil sedot energi saya itu dulu pernah saya punya pengalaman seperti itu setelah kedua kalinya saya bilang begitu dia ini gak pernah datang lagi terus pengalaman saya yang paling sering ini JM yang saya tanyakan apa JM saya coba saya coba komentaring tadi jadi sebenarnya kuasa yang kita punya itu kan kuasa kuasa dari Tuhan ya kuasa dari Tuhan terus bisa dibilang ada itu tidak mungkin diambil energi kita sama mereka kayak disitu itu gak mungkin seperti itu lebih kalau kalau saya pikir lebih gini Bu apa ya kebanyakan sih orang-orang yang cuman mengandalkan energi alam ya energi alam itu kan Jin juga bisa akses Jin siluman kodam itu jagonya mengakses energi alam orang latihan mengakses energi alam terus bisa dibilang gak punya kemampuan yang kita latih kuasa Tuhan ya ya otomatis penujuin lah badan dia kan gitu nah pas ibu terapi dia ya stamina ibu kesedot habis gitu kan kesedot habis kenapa kan perang sebenarnya itu gesekan kan perang sama yang di dalam badan dia kan gesekan stamina jadi kayak tersedot bukan energi ibu disedot sama dia enggak enggak seperti itu tapi dia mungkin ngedot energi ibu padahal adalah Jin di dalam badan dia perang gitu jadi 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 untuk kasus seperti itu adalah dengan meditasi api suci violet yang pertama itu harus fokus ya yang kedua afirmasi afirmasi untuk afirmasi perang jadi memusnahkan makhluk jahat di insulman kodom blablabla yang tadi saya pernah yang tadi saya ngomong di itu sempat tadi tau ibu ya afirmasi perang itu wajib dibaca sebelum terapi kenapa ya namanya terapi pasien kan kita enggak tahu di pasien tubuh adaptannya gitu dengan afirmasi perang ibu terapi aman-aman aja enggak akan terjadi stamina tersedot atau jatuh sakit gitu kan gitu yang ada pasiennya yang coba coba ngerjaan kita malah dia yang detok ya kan ya sih JM itu kejadiannya sih memang oh dulu sekali itu sebelum ya sebelum ada api suci violet ini lah satu lagi JM ini pengalaman saya yang sering saya alami kalau lagi pijat orang amin itu prevensi massas itu itu rata-rata saya bisa komunikasi dengan bayi yang di dalam itu JM hampir 90 karena kan hati nurani kalau udah karena kan hati nurani kalau udah aktif kan bisa komunikasi sama karena saya itu karena dulu JM kalau komunikasi sama bayi mungkin sampai sekarang pun masih ada kalau dulu lebih gitu lagi JM dulu ada tamunya bilang begini dia anak saya enggak lahir-lahir nih tolong kamu pijat biar anak saya cepat lahir seharusnya waktunya udah lahir sampai sekarang belum lahir gitu dia bilang terus pada saat massas itu saya enggak saya enggak memprogram apa-apa JM saya enggak rencana apa-apa muncul aja langsung di pikiran eh kenapa kamu kapan mau lahir ini kamu belum lahir saya bilang gitu sampai pakai roh dia bilang seminggu lagi saya lahir gitu dia bilang JM terus ada lagi anaknya kembar waktu di scan karena anaknya berhadapan itu dokter enggak bisa melihat dari ultrasound itu anaknya laki-laki apa perempuan itu pada saat basah saya tanya kamu laki-laki apa perempuan laki-laki di saya dikasih kodo laki-laki gitu ah anak kamu laki-laki ini lahir begitu anaknya lahir memang laki-laki dia eh bener anak saya laki-laki gitu dia bilang ibunya JM terus ini lagi JM kadang-kadang kan ada tamunya banyak sekali tamunya yang sangat stress disini JM sangat-sangat stress bahkan nangis sampai saya itu massage dia kadang-kadang saya enggak ingin apa namanya kasih penyemangat terhadap tamunya entah dengan kata-kata lah entah dengan treatment lah kadang-kadang saya lagi enggak mood gitu istilahnya enggak mood bantu orang enggak niat bantu orang memang saya tidak ada rencana untuk program bantu-bantu orang saya cuma melakukan pekerjaan saya dengan apa adanya gitu simple gitu JM terus kadang-kadang ada muncul suara di telinga saya komang kamu bicara dengan tamu ini dia sangat butuh bantuanmu jadi saya tanya masalah kamu apa oh mas rasa begini begini-begini nangis dia mulai banyak sekali kejadian seperti ini disini makanya saya disini itu bukan seperti apa namanya seperti terapi midget aja JM jadi seperti penyemangat hidup JM juga jadi skillnya ini ya full ya ya begitulah kalau ini pengalaman saya terus ini saya mau testimoni JM semenjak jump ini tadi saya jadi ada keajaiban juga tadi JM sebenarnya saya enggak bisa ikut jump ini karena kan saya ada tamu di jam inisiasi itu saya sih pinginnya setiap hari masih ada inisiasi ini saya sebenarnya tidak mau melewatkan saya ingin terus dapat inisiasi dari JM biar kembali lagi stamina saya sakit penyakit saya hilang pikirnya jadi tenang gitu tadi pas saya apirmasi saya apirmasi untuk membuat tamu saya itu cancel JM ternyata bener tamu saya cancel tidak datang makanya saya bisa ikut zoom sampai sekarang JM terima kasih banyak sekali JM jadi sudah mulai saya sudah mulai ini mulai saya pikir maaf maaf saya pikir masa ada jikitol tidak berjanda terus ini kan saya lagi ngumpet ini di ruangan di ruangan apa ini ruangan ruangan streaming jadi kan saya pengennya pokoknya hati saya bilang saya harus ikut saya harus mendapat inisiasi inisiasi kenapa saya ingin ya mujijat lagi seperti yang dulu JM semua yang sekarang saya inginkan semua dari segala macam sakit penyakit itu yang pertama yang saya inginkan JM makanya tadi saya bilang saya bilang afirmasi supaya menjamah tamu yang boke jam segini supaya dia datang eh tau-taunya resepsi tamunya cancer aduh saya seneng sekali saya ikut inisiasi lagi JM terima kasih banyak atas berkatnya atas semua bimbingannya JM ya baik terima kasih JM itu saja terima kasih terima kasih terima kasih Pak Wawan suara boleh pakai suara boleh dalam hati boleh tapi yang terbaik pakai cakra lidah jadi cukup tidak perlu bersuara tapi lidah itu kayak digerakin kayak orang komat kamit tapi tidak tidak ada suara tidak ada suara dan juga bukan di dalam hati tapi dalam kondisi kepepet kayak tadi testimoni dari Bu Hendrika dalam kondisi kepepet mulut tidak bisa di tidak bisa diucapkan ya terpaksa dalam hati bisa dilakukan tapi doa yang terbaik sebenarnya pakai cakra lidah gitu gitu Mas Wawan sudah sudah masih ada waktu 5 menit silahkan saya bacakan pertanyaan yang pendek malam JM dari Bapak Imade Sugiyarta malam JM saya ingin bertanya apakah bisa pas meditasi bersama JM saya teruskan lewat HP kepada ibu saya yang jauh terima kasih gimana apakah bisa pas meditasi bersama JM saya teruskan lewat HP kepada ibu saya yang jauh setiap kali ngomong terusan kenapa keputus ya sinyalnya bisa diulang lagi Mas Wawan apakah bisa apakah bisa pas meditasi bersama JM saya teruskan lewat HP kepada ibu saya yang jauh jadi di ini apa kayak di kayak direkam pakai HP terus di itu ya apa ke ibunya yang jauh bisa sih bisa jadi ibunya otomatis kan ikut ini ikut zoom secara otomatis tapi pakai pakai apa namanya kayak kenapa ibu gak suruh ikut itu aja kasih linknya apa copy linknya suruh ngeklik aja Mas Wawan enggak tahu mungkin coba Pak Mada Sugiyarta bisa masuk Pak Mada Sugiyarta untuk menjelaskan lebih detail enggak nyambung ya enggak nyambung itu kan dinyalain kan gabung di zoom terus HP yang satunya HP yang satunya itu kita kayak ngerekam yang di zoom itu kayak video call semacam video call yang zoom itu nyambung ke HP ibunya yang di tempat jauh itu bisa seperti itu cuman kalau ibunya bisa join zoom kan masih ada kuota kenapa enggak kenapa enggak langsung join aja kan gitu Mas Wawan ini Pak Mada Sugiyarta sudah masuk Pak Mada Sugiyarta silahkan Pak ya selamat malam Pak Wawan selamat malam ya em ya silahkan Pak waktunya 2 menit ya Pak ya begini ya em kan HP ibu saya itu kan HP senter itu tak bisa pakai video call kan gitu dan pas jam meditasi itu kan nanti ibu saya saya bel dia HPnya biar bisa ikutan pas jam meditasi itu gimana itu bisa enggak ya tapi bukan video call itu HPnya bukan bukan cuma HP lewat HP lah kita HP nyala gitu ya oh itu pas jam meditasi kita telpon terus nyambung pas jam meditasi itu bisa enggak terkonek lah gitu ya ke ibunya bisa Pak niatin dia ikut gabung di zoom ya lewat HP itu ya bisa enggak bisa karena HP senter itu HP yang kecil itu dia punya bisa bisa jadi ibunya itu HPnya jangan dimatiin kan kayak telpon gitu kan iya telpon kan niat jangan dimatiin selama zoom itu jadi matiin gitu kan terus ya nyambung ke itu jadinya ke HP bapak gitu bisa oh bisa ya tinggal di niatin aja gabung di zoom ya ya Pak ya ya itu aja sih ya ya mohon berkuatnya aja ya tuan terima kasih ya Pak terima kasih Pak Wawan mas ini kita masuk ke meditasi jiwa rejeki ya baik semuanya kita akan masuk ke meditasi jiwa rejeki ya cukup silahkan buka mata ya masih ada waktu lima menit ya sebelum zoom ini saya tutup silahkan yang mau bertanya atau testimoni ini saya lanjutkan dari pertanyaan Ibu Francisca malam JM suka semuanya saya mau tanya apakah bisa kita berkomunikasi dengan jiwa dari orang yang masih hidup karena jiwa ini sedang tidak bisa dihubungi kalau bisa bagaimana caranya mohon penjelasannya terima kasih jadi ini bantu pemberisan dulu ya pakai kuasa kuasa aliran kesembuhan musim untuk bantu memurnian mereka orang tersebut dari dari aura kotor dari hal-hal yang jahat makhluk jahat semuanya dibersihkan supaya aman komunikasi kira-kira selesai afirmasi itu untuk pembersihan baru sekitar 10 menit kemudian coba komunikasi niat pakai hati nurani kan niat pakai hati nurani komunikasi ke orang tersebut bisa bayangkan orang tersebut bisa pakai fotonya juga bisa komunikasi ya apa yang dikomunikasikan seperti itu bisa seperti itu cuman orang bersangkutan biasanya gak 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 paham gak menyadari kan gitu cuman kalau pengen ketemu atau gimana ya bisa dikomunikasikan untuk orang tersebut bisa ketemu gitu gitu ya jadi tergantung komunikasi seperti apa cuman untuk komunikasi sama jiwa dengan siapapun itu harus hati-hati kan jadi biar aman ya harus dibersihkan dulu atau dimurnihkan dulu gitu selanjutnya ada testimoni dari bu Sri bu Sri silahkan bu Sri with the study terima kasih selamat malam GM saya ini aja GM kenapa pada saat saya melakukan pembersihan dan proteksi itu kepalanya pusing ya GM itu pemberian proteksi kemana bu hanya saya pengen dibersihkan dari segala kuasa gelap dan negatif ya saya di rumah dan sekitarnya gitu berarti kan ini memang masih ini ada kotoran gitu jadi saya lakukan intinya kalau udah gak ada reaksi berarti udah bersibuk oke baik terus satu lagi GM tadi Pak Pak Madegede itu yang apa menempatkan salib di tanah yang ingin saya tanyakan adalah kalau tempatnya jauh dari sini jadi saya dari rumah di bubur gitu apa yang harus dilakukan gitu maksudnya gini GM itu kosong sudah lima bulan GM mau saya kontrakin aja gitu loh dia afirmasi 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 untuk proteksi pembersihan terus baru niat untuk supaya cepat laku di kontra di kontra orang yang terbaik untuk mengontrak rumah itu di raman gitu baik siap GM hanya itu saja terima kasih GM mohon berkat untuk saya dan keluarga ya Tuhan memberkati amin terima kasih Pak Pak ya terima kasih Bu ya baik ini kan sudah hampir jam 12 mas di sini dan semuanya jadi untuk acara Zoom malam ini sakitin sampai di sini kemungkinan Zoom minggu depan itu hari Jumat kemungkinan hari Jumat dan Sabtu minggunya belum tahu atau nanti akan dikasih kabar kapan waktu Zoom yang akan dilakukan minggu depan ya nanti akan dikabarin baik Zoom untuk malam ini sakitin sampai di sini selamat kemalam selamat terima kasih Terima kasih.